Pada saat ini, seorang pemuda tiba-tiba berjalan di depan Linlong dan Sufei. Dia mengertakkan gigi dan berkata, Linli, jangan terlalu sombong. Aku pasti akan memahami teknik iblis yang kuat hari ini dan mengalahkanmu. Linlong tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut ketika dia melihat ke arah pemuda itu. Dia sama sekali tidak berpikir bahwa dia adalah manusia. Adik laki-laki, apakah kamu mengenalnya? Sufei mau tidak mau bertanya. Tidak, ini pertama kalinya aku melihatnya. Linlong menggelengkan kepalanya, lalu bertanya, kakak senior, apakah kamu mengenalnya? Tidak, ini pertama kalinya aku melihatnya juga. Sufei menggelengkan kepalanya juga. Keadaan ini membuat wajah pemuda itu memerah seperti hati babi. Tidak apa-apa jika kamu tidak mengenalku. Aku, Lengbai, juga orang yang berbakat. Hari ini, aku pasti akan memahami teknik iblis yang kuat sehingga kamu, terutama kamu, akan tertinggal dalam debu. Kata pemuda itu dengan dingin. Dengan itu, dia mendengus dingin dan pergi. Linlong terdiam saat dia melihat pemuda yang muncul dan pergi entah dari mana. Bagaimana dia bisa tahu bahwa itu karena Tuan Pemuda itu selalu menyebut dia di depannya dan membandingkannya dengan dia. Oleh karena itu, pemuda itu membencinya dan bersumpah untuk melampauinya. Linlong tentu saja tidak memikirkan masalah yang tidak bisa dijelaskan seperti itu. Sebaliknya, dia dengan tenang duduk di posisi semula dan menunggu pemahaman dimulai secara resmi. Setelah beberapa saat, Sufei tiba-tiba berseru. Eh, bukankah itu Tuan? Kapan dia keluar dari pengasingan? Menguasai penatuasi jin itu, Linlong, yang memikirkan hal ini di benaknya, bertanya, di mana dia? Dia ada di platform pengamatan di kiri depan. Sufei menunjuk ke platform pengamatan di kiri depan. Ada platform pengamatan di kedua sisi pavilion miriat demons yang dapat menampung 2 hingga 300 orang. Tokoh penting klan iblis biasanya tinggal di dua platform tontonan ini. Untuk memberi tahu Linlong siapa orang itu, Sufei menjelaskan secara rincin, Oh, lelaki tua itu yang sedang mengelus janggut putihnya sambil berbicara dengan orang di sampingnya. Begitu Sufei mengatakan itu, Linlong tahu siapa orang itu. Mengerti, Linlong mengangguk. Si jin tampak seperti lelaki tua baik hati yang selalu tersenyum. Namun, Linlong bisa melihat tatapan dingin yang melintas di matanya dari waktu ke waktu. Pada saat ini, di platform pengamatan di sebelah kiri, seorang tetua di samping si jin berkata kepadanya, Elder Si, jarang sekali mendapat kesempatan seperti itu dalam setahun. Mengapa kita tidak bertaruh seperti tahun lalu? Tahun lalu, tetua ini kalah taruhan dengan si jin. Hari ini, dia tentu saja ingin memenangkannya kembali. Yang paling penting adalah tahun ini, dia percaya pada muridnya. Oh, aku ingin tahu bagaimana Elder Mo ingin bertaruh. Si jin tersenyum acuh tak acuh. Semua orang tahu latar belakang murid lama. Tidak baik bertaruh pada mereka. Jadi, bagaimana kalau kita bertaruh pada murid baru? Kata Penatua Mo. Oh, mungkinkah Penatua Mo berpikir bahwa aku baru saja mengasingkan diri dan tidak mengenal muridku dengan baik? Si jin berkata sambil tersenyum. Tentu saja tidak. Hanya saja aku percaya pada murid baruku. Tentu saja, jika Penatua Si tidak berani bertaruh, kamu bisa langsung mengaku kalah. Berpikir bahwa si jin takut, Penatua Mo tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan bangga. Kenapa aku tidak berani? Si jin menjawab. Yah, taruhannya sama seperti tahun lalu. 15 kristal ajaib air. Bagaimana, Penatua Mo bertanya. 15 terlalu sedikit. Aku ambil 30, kata si jin dengan tenang. 30. Sial, kamu benar-benar berani bertaruh. Mendengar kata-kata si jin, wajah elder Mo berkedut. Dia benar-benar tidak tahu kenapa si jin begitu percaya diri dengan murid barunya. Kenapa, Penatua Mo, apakah kamu takut dan tidak berani bertaruh? Melihat Penatua Mo tidak berbicara untuk beberapa saat, si jin mau tidak mau bertanya. Tentu saja, kenapa aku tidak berani? Diprovokasi oleh si jin, Penatua Mo segera berkata. Oke, kalau begitu sepakat. 30 kristal ajaib air. Si jin langsung berkata sambil tersenyum. Murid-murid, gurumu membayar peti matinya. Anda harus mendukung saya, si jin berkata dalam hatinya. Faktanya, si jin telah mengasingkan diri selama ini. Bagaimana dia bisa mengetahui kekuatan murid barunya? Alasan kenapa dia berani bertaruh dengan pihak lain adalah karena intuisinya. Teknik iblis yang dia kembangkan selalu memungkinkan dia merasakan hal-hal yang tidak bisa dirasakan orang lain. Karena intuisi inilah dia menang melawan partai lain tahun lalu. Dia tidak memberi tahu siapapun tentang intuisi ini, jadi bagaimana pihak lain tahu bahwa dia memiliki keterampilan seperti itu? Kompetisi resmi dimulai. Semua murid yang memenuhi syarat, silakan masuk ke paviliun 10.000 Setan. Pada saat ini, waktunya telah resmi habis, dan suara nyaring seorang tetua terdengar di depan mereka. Segera, semua murid yang memenuhi syarat untuk memasuki paviliun 10.000 Setan segera berjalan menuju paviliun 10.000 Setan. Dalam perjalanan, Linlong melihat Lu Lingling dan langsung menyapanya. Adik laki-laki, ayolah. Lu Lingling menyemangati Linlong. Terima kasih, kakak senior Lu. Linlong menjawab dengan senyuman, lalu terus berjalan ke depan. Melihat punggung Linlong, Lu Lingling ikut berbahagia untuknya, tapi di saat yang sama, dia merasa sedikit kesepian. Dia tidak memiliki kesempatan untuk memasuki paviliun 10.000 Setan kali ini, dan dia tahu bahwa jarak antara dia dan Linlong semakin besar. Di bawah tatapan Lu Lingling, Linlong berjalan ke paviliun 10.000 Setan. Paviliun 10.000 Setan hanya memiliki satu lantai, dan dapat menampung sekitar 500 orang. Bagian utama paviliun 10.000 Setan terbuat dari marmer, dan ada ukiran naga dan burung phoenix di atasnya. Itu tampak sangat megah. Awalnya, kerumunan tidak memiliki cara untuk melihat situasi di dalam paviliun 10.000 Setan. Namun, setelah para murid masuk, beberapa tanda hitam di paviliun 10.000 Iblis segera muncul. Dengan kilatan seperti itu, seluruh paviliun 10.000 Setan menjadi transparan, dan semua orang dapat dengan jelas melihat situasi di dalam, serta setiap gerakan para murid di dalamnya. Saat ini, ada sekitar 200 hingga 300 murid memasuki paviliun 10.000 Setan. Setelah memasuki paviliun 10.000 Setan, mereka semua duduk bersila di atas sajadah yang telah ditata. Setelah semua orang duduk, banyak tanda hitam muncul di paviliun 10.000 Setan lagi. Ketika rune ini berhenti berkedip, aura hitam yang sangat tipis muncul di seluruh paviliun 10.000 Setan. Aura hitam ini menyelimuti semua murid di paviliun 10.000 Setan. Namun, karena aura hitam ini sangat tipis, semua orang masih dapat melihat dengan jelas semua orang di dalam paviliun 10.000 Setan. Semua orang tahu bahwa para murid di dalam paviliun 10.000 Setan telah mulai memahaminya, jadi mereka semua berhenti berbicara dan memusatkan perhatian mereka pada paviliun 10.000 Setan. Setelah beberapa saat, paviliun 10.000 Setan mulai berubah. Aura hitam di sekitar seorang murid tiba-tiba menjadi lebih tebal. Sepertinya seseorang sudah mulai memahami seni iblis. Orang pertama yang memahami seni iblis sebenarnya adalah saudara muda Leng Wen Kang. Sungguh mengejutkan. Namun, bukankah aura hitam di sekelilingnya terlalu tipis? Sepertinya dia tidak akan bisa memahami seni iblis yang bagus. Memahami seni iblis lebih baik daripada tidak memahami seni iblis sama sekali. Jika aura hitamnya tipis, memang mustahil untuk memahami seni iblis yang baik. Namun, ini tidak mutlak. Aku ingat bahwa aura hitam di sekitar kakak senior Ming sangat tipis, tetapi seni iblis yang dia pahami pada akhirnya adalah masih cukup bagus. Di luar paviliun 10.000 Setan, semua orang berdiskusi dengan sungguh-sungguh. Setelah beberapa saat, murid itu tiba-tiba mengedarkan seni iblisnya. Aura hitam di sekelilingnya benar-benar mengembun menjadi telapak tangan raksasa dalam sekejap mata, lalu menamparkan kekosongan di depannya. Weng! Kekosongan di sekelilingnya sepertinya mengeluarkan suara seperti itu, dan setelah beberapa saat, telapak tangan raksasa itu tiba-tiba menghilang. Meskipun sepertinya tidak ada apa-apa antara dia dan orang di sampingnya, susunan rahasia paviliun 10.000 iblis telah membentuk penghalang tak terlihat di antara mereka, jadi serangannya tidak menimbulkan ancaman apapun bagi orang di sampingnya. Telapak tangan raksasa ini sepertinya sangat kuat. Kuat! Saya kira tidak demikian. Meski telapak tangan raksasa ini terlihat sangat kuat, kekuatan yang dikeluarkannya tidak terlalu besar. Saya pikir Anda memiliki harapan yang tinggi tetapi kemampuan rendah. Jenis seni iblis ini sudah lumayan. Saya ingin tahu berapa banyak rekan murid kita yang ingin mempelajarinya. Melihat kekuatan telapak tangan ini, orang-orang di luar paviliun 10.000 setan mulai berdiskusi lagi. Sebagian besar tetua dan mentor sekte iblis di kedua sisi platform tontonan memiliki ekspresi tenang di wajah mereka, dan hanya beberapa orang yang mengangguk. Seni iblis yang dipahami orang di dalamnya sepertinya baik-baik saja, tapi itu hanya bisa dianggap sebagai seni iblis biasa. Ini tidak akan mengejutkan mereka. Saat orang itu memahami seni iblis, ekspresi kegembiraan terlihat jelas di wajahnya, tapi kemudian dia menggelengkan kepalanya. Jelas sekali bahwa dia tidak terlalu puas dengan seni iblisnya. Setelah itu, dia langsung diteleportasi oleh susunan rahasia paviliun 10.000 setan. Alasannya adalah setiap orang hanya memiliki satu kesempatan untuk memahami seni iblis. Jika mereka tidak bisa memahami seni iblis yang bagus kali ini, mereka hanya bisa datang lagi lain kali. Setelah beberapa saat, orang lain memahami seni iblis. Meski aura hitam di sekitar orang ini tampak lebih tebal dari orang pertama, seni iblis yang dia pahami hanya bisa dianggap biasa. Tanpa disadari, seperempat jam telah berlalu. Selama periode waktu ini, beberapa orang telah memahami seni iblis. Namun, seni iblis ini sangat biasa. Beberapa di antaranya bahkan merupakan seni iblis yang berulang. Tidak ada yang membuat mata orang berbinar. Elder C, aku selangkah lebih maju. Di platform tontonan di sebelah kiri, Pena Tuamo berkata kepada si Jin dengan ekspresi bangga di wajahnya. Selama periode waktu ini, salah satu dari lima murid baru yang memasuki pavilion 10 ribu setan memahami seni iblis. Di sisi lain, lima murid baru si Jin masih memeras otak. Oleh karena itu, dia secara alami selangkah lebih maju. Tetuamo, aku masih mempunyai lima murid, sedangkan kamu hanya mempunyai empat murid. Oleh karena itu, murid-muridku mempunyai kesempatan lebih tinggi untuk memahami seni iblis yang mendalam dibandingkan kamu. Jangan terlalu senang terlalu dini. Pena Tuasi Jin tersenyum, tampak seperti sedang duduk di panggung pemancingan. Saya harap murid-murid Anda dapat memahami seni iblis. Kata Pena Tuamo. Para murid yang memasuki pavilion 10 ribu setan belum tentu bisa memahami seni iblis. Selain itu, banyak orang yang gagal memahami seni iblis setiap saat. Itulah sebabnya Pena Tuamo mengatakan itu. Setelah mendengar kata-kata Pena Tuamo, si Jin hanya tersenyum dan tidak mengatakan apapun lagi. Pada saat ini, mata Pena Tuamo kembali berbinar karena dia menyadari bahwa aura hitam di sekitar salah satu muridnya menjadi lebih tebal. Jelas sekali bahwa murid ini telah memahami seni iblis. Leng Bai, lakukan yang terbaik. Jangan sia-siakan usahaku. Pena Tuamo tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir sendiri ketika dia melihat pemuda itu. Leng Bai ini adalah pemuda yang entah kenapa pergi mencari Lin Long sebelumnya. Alasan mengapa Pena Tuamo terus berbicara dengan Lin Long adalah karena dia ingin menggunakan Lin Long untuk memotivasi Leng Bai. Faktanya, dia tidak mengira Lin Long memiliki bakat sama sekali. 962 Wajah Leng Bai bersinar saat dia melihat aura hitam yang menebal di sekelilingnya. Dia secara alami sangat bersemangat saat ini. Aku, Leng Bai, pasti akan memahami seni iblis yang bagus. Saya tidak bisa tidak sabar. Dia menenangkan dirinya saat dia memberi isyarat pada dirinya sendiri. Aku ingin tahu bagaimana pemahaman Lin Li di sampingnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Lin Long yang duduk di depannya di sebelah kanannya. Ketika dia masuk sekarang, dia melihat Lin Long duduk di depannya di sebelah kanannya. Ketika melihat ekspresi Lin Long, Leng Bai langsung merasa sedikit sombong karena dia menyadari bahwa Lin Long mengerutkan kening dan tidak dapat menemukan arah sama sekali. Lin Li, kamu bahkan tidak bisa memahami seni iblis. Mari kita lihat betapa sombongnya anda. Leng Bai mau tidak mau merasa sombong. Saat dia memikirkannya, dia menyadari bahwa Lin Long tiba-tiba membuka matanya dan melihat ke arahnya. Beberapa murid sekte iblis yang memasuki pavilion 10 ribu iblis saling membelakangi, sementara yang lain berbaris saling berhadapan. Barisan Leng Bai kebetulan menghadap barisan Lin Long, jadi dia secara alami bisa melihat bagian depan Lin Long. Melihat tatapan Lin Long, Leng Bai secara alami merasa lebih puas. Lin Li, lihat kamu meremehkanku. Kamu bahkan tidak bisa memahami seni iblis, katanya pada Lin Long. Tentu saja, karena susunan rahasia di pavilion 10 ribu iblis, Lin Long tidak bisa mendengar apa yang dikatakan Leng Bai sama sekali. Namun, dia bisa mengetahui apa yang dikatakan Leng Bai dari gerakan bibirnya. Lin Long tidak bisa mengganggunya dan terus memahaminya. Aura hitam yang dipadatkan pihak lain tidak kental, jadi dia tidak peduli sama sekali. Alasan kenapa dia membuka matanya hanya untuk melihat siapa yang memadatkan aura hitam. Pada saat itulah Leng Bai mendengus pelan. Pedang putih yang mempesona segera mengembun di depannya. Kemudian, dengan ujung jarinya, pedang putih itu segera menebas ke depan sambil bersenandung. Momentum yang dihasilkan membuat Penatu Ammo, yang berada di luar pavilion 10 ribu iblis, menganggupkan kepalanya tanpa sadar. Meskipun ini bukan seni iblis yang kuat, dia sudah sangat puas karena Leng Bai bisa memahami seni iblis semacam itu. Ketika dia melihat ke sisi si jin dan melihat kelima murid itu masih berpikir keras, dia berkata dengan bangga, Penatuwa si jin, muridmu tidak bisa melakukannya. Begitu dia selesai berbicara, seorang murid di pavilion 10 ribu iblis berdiri dengan sedih dan kemudian langsung diteleportasi oleh susunan rahasia di pavilion 10 ribu iblis. Ini jelas merupakan akibat dari kegagalan pemahaman. Berhasil atau tidaknya seseorang memahaminya tidak ada hubungannya dengan waktu. Sebaliknya, hal itu berkaitan dengan kemampuan seseorang. Saat susunan rahasia pavilion 10 ribu iblis mendeteksi bahwa seseorang tidak memiliki bakat dan tidak dapat merasakan seni iblis, seseorang akan segera diteleportasi keluar dari pavilion 10 ribu iblis. Dengan begitu banyak orang yang memasuki pavilion setan 10 ribu iblis, pasti banyak yang gagal. Oleh karena itu, orang-orang di luar pavilion 10 ribu iblis tidak terkejut dengan situasi ini. Namun, mata Elder Moe berbinar ketika dia melihat bahwa orang yang gagal adalah murid dari Stoney Courtier. Haha, Penatuasi, muridmu tidak setara. Lihat, salah satu dari mereka telah gagal. Penatuamu tidak bisa menahan tawa saat dia melihat ke arah si Jin. Ekspresi si Jin secara alami sedikit jelek. Namun, dia percaya pada perasaannya sendiri dan akhirnya tenang. Elder Moe, masih ada waktu. Tidak perlu terburu-buru, kata si Jin acuh-ta'acuh. Jangan terburu-buru, aku tidak sedang terburu-buru. Penatuamu tersenyum bangga. Tanpa disadari, 2 jam telah berlalu. Selama 2 jam ini, semakin banyak orang yang memahami seni iblis. Namun demikian pula, semakin banyak orang yang gagal. Sama seperti itu, semakin sedikit orang di pavilion setan segudang. Sepertinya hanya ada sekitar 80 orang. Selama waktu ini, senyuman di wajah Penatuamu semakin lebar karena dia memiliki murid lain yang telah memahami seni iblis. Terlebih lagi, seni iblisnya bahkan lebih baik daripada seni lengbai. Di sisi lain, di pihak si Jin, murid baru lainnya justru gagal. Tentu saja, Stone Coortyard juga memiliki murid baru yang telah memahami seni iblis. Namun, seni iblis itu tidak sebanding dengan seni iblis yang dipahami oleh murid baru Penatuamu. Oleh karena itu, dari segi hasil, Stone Coortyard sepenuhnya ditekan oleh pihak lain. Ini karena Penatuamu sudah memiliki tiga murid yang memahami seni iblis. Adapun pihak si Jin, dua murid telah gagal. Satu-satunya orang yang memahami seni iblis tidak sebaik pihak lain. Sekarang hanya tersisa dua murid baru, sangat sulit mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Bagaimanapun, seni iblis yang kuat tidak mudah untuk dipahami. Mungkinkah ada saatnya Indraku salah? Si Jin bahkan punya pemikiran seperti itu. Apa yang membuatnya merasa lebih baik adalah Sufei telah memahami seni iblis yang cukup bagus. Namun, Sufei adalah murid senior dan tidak bisa banyak membantu dalam pertaruhan antara si Jin dan Penatuamu. Setelah memahami seni iblis, Sufei secara alami diteleportasi. Setelah keluar, dia buru-buru melihat ke dalam miriat Demon Pavilion dan dengan cepat menemukan Linlong, yang masih duduk di sana dengan linglung. Melihat alis Linlong yang berkerut, dia tidak bisa tidak mengkhawatirkannya. He he, kakak senior, bakat kakak mudamu tidak bagus. Tidak ada gunanya meskipun dia tinggal di sana terlalu lama. Dia tidak akan bisa memahami seni iblis yang bagus sama sekali. Saat ini, sebuah suara datang dari samping Sufei. Sufei menoleh dan melihat lengbai. Orang ini benar-benar pantas dikalahkan. Sufei mencibir dalam hatinya. Lalu, wajahnya menjadi gelap dan dia langsung berteriak, enyahlah. Saat dia berbicara, aura pembunuh yang kuat keluar dari tubuhnya. Merasakan tekanan kuat Sufei, lengbai sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Dia tidak berani berbicara sembarangan dan langsung pergi dengan ekor di antara kedua kakinya. Kakak senior Su benar-benar mendominasi. Melihat pemandangan ini, banyak murid di sekitarnya yang tidak bisa tidak memuji dia di dalam hati mereka. Namun, beberapa murid laki-laki merasa tidak enak karena Sufei jelas-jelas marah karena Linlong. Linlong, kamu bahkan tidak bisa memahami seni iblis. Kamu sama sekali tidak layak untuk kakak senior Su. Bahkan ada yang mengkritik dalam hati. Tentu saja mereka tidak berani menunjukkannya di depan Sufei. Setelah itu, tatapan semua orang yang hadir berkumpul menuju tempat tertentu karena orang yang memadatkan aura hitam adalah kakak senior Wu. Kakak senior Wu Xin benar-benar luar biasa. Lihatlah gas hitam yang dia kental. Tidak ada orang yang memahami seni iblis yang bisa menandinginya sama sekali. Bakat kakak senior Wu Xin sangat tinggi. Tidak sulit baginya untuk memahami seni iblis yang kuat. Kalau saja aku memiliki setengah dari kemampuan kakak senior Wu Xin. Melihat gas hitam yang dikondensasi oleh kakak senior Wu, semua orang di tempat itu terkagum-kagum. Para mentor dan tetua juga mengangguk satu demi satu. Setelah beberapa saat, gas hitam di sekitar Wu Xin tiba-tiba mengembun menjadi sesuatu yang tampak seperti batang hitam. Saat semua orang mengantisipasi serangan yang menghancurkan bumi dari tongkat hitam, gas hitam tebal menghilang di saat berikutnya, dan Wu Xin bahkan berdiri dari sajadah. Di bawah tatapan semua orang, Wu Xin terus menggelengkan kepalanya, dan langsung dipindahkan oleh susunan sihir rahasia. Seseorang mau tidak mau bertanya, apa yang terjadi? Apakah kakak senior Wu gagal memahami seni iblis? Orang yang berpengalaman langsung membalas. Bukannya dia gagal memahami seni iblis, tetapi kakak senior Wu menyadari bahwa kekuatan seni iblis tidak terlalu besar. Itu jauh lebih rendah daripada tangan setan langit miliknya, jadi dia langsung menyerah. Langsung menyerah. Sayang sekali. Dia bisa saja memberikannya kepada kita para murid untuk digunakan, seorang murid baru mau tidak mau berkata setelah mendengar kata-kata orang lain. Siapa kakak senior Wu? Bagaimana kamu bisa menggunakan akal sehat untuk menghakiminya? Seorang murid yang lebih tua segera menegur. Teguran seperti itu menyebabkan murid itu buru-buru menciutkan kepalanya, tidak berani berbicara sembarangan. Sayang sekali, awalnya saya mengira Wu Xin akan mampu memahami seni iblis yang lebih kuat lagi. Siapa sangka itu akan sangat mengecewakan? Di dua platform tontonan, seorang instruktur dan penatua tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan menyesal. Puaslah. Tangan iblis langit yang dipahami Wu Xin sudah sangat kuat. Jika dia memahami seni iblis yang lebih kuat lagi, itu tidak akan memberi kesempatan kepada murid lain untuk bangkit. Ini sangat normal. Tangan iblis langit sudah sangat kuat. Akan lebih sulit bagi Wu Xin untuk memahami seni iblis yang lebih kuat di masa depan. Beberapa tetua dan instruktur mengatakan hal yang sama. Situasi seperti itu memang sangat wajar. Oleh karena itu, mereka biasanya menaruh harapan pada murid baru untuk memahami seni iblis tersebut. Tentu saja, itu tidak berarti Wu Xin dan yang lainnya tidak memiliki harapan untuk memahami seni iblis yang lebih kuat. Hanya saja harapan ini sangat kecil. Selanjutnya, Du Yue, yang memiliki mata setan langit, juga mengembunkan gas hitam. Seperti Wu Xin, seni iblis yang dia pahami juga lebih rendah daripada seni iblis yang dimilikinya. Bahkan Wu Xin tidak menginginkan seni iblis itu, apalagi seseorang yang sombong seperti dia. Oleh karena itu, dia sama seperti Wu Xin dan langsung menyerah pada seni iblis yang dia pahami kali ini. Setelah beberapa saat, pandangan semua orang terfokus pada Jing Suan. Jing Suan juga mengembunkan gas hitam. Namun, Jing Suan sama dengan Wu Xin dan Du Yue. Dia tidak memahami seni iblis yang lebih kuat. Ini tentu saja membuat semua orang menghela nafas. Setelah Jing Suan memahami seni iblis, hanya ada sekitar 30 orang yang tersisa di pavilion segudang iblis. Di antara 30 orang ini, beberapa terlihat santai. Jelas sekali, peluang mereka untuk memahami seni iblis sangat tinggi. Beberapa orang mengerutkan kening. Jelas sekali, peluang mereka untuk memahami seni iblis tidaklah tinggi. Pada saat ini, wajah Elder Moe bahkan lebih gembira. Ini karena dia memiliki murid lain yang memahami seni iblis. Meski kemampuan seni iblis ini tidak sebaik beberapa sebelumnya, namun tetap memberinya poin ekstra. Di pihak Xi Jin, meskipun murid kedua terakhir juga memahami seni iblis, itu hanya cukup untuk mengimbangi orang terlemah di sisi lain. Dengan menggabungkan semua faktor ini, mengubah kekalahan menjadi kemenangan sama sulitnya dengan naik ke surga. Namun, bukan berarti tidak ada peluang. Bagaimanapun, masih ada murid baru. Segera, Xi Jin melihat ke arah Han Yueran di sampingnya dan berkata, Instruktur Han, bagaimana bakat murid terakhir ini? Xi Jin telah mengasingkan diri dan tidak mengenal murid barunya sama sekali. Oleh karena itu, dia hanya bisa mengetahuinya melalui Han Yueran. Bakat murid ini tidak buruk. Han Yueran mengangguk. Mendengar kata-kata Han Yueran, mata Xi Jin berbinar secara alami. Namun, kata-kata Han Yueran selanjutnya menyeramkan seember air dingin ke tubuhnya. Hanya saja murid ini sedang mengerutkan kening sekarang. Sepertinya situasinya tidak baik, kata Han Yueran. Mengernyit. Xi Jin, yang mengulangi kata-kata Han Yueran, buru-buru bangkit dan berjalan beberapa langkah ke kiri. Kemudian, dia melihat murid barunya yang tersisa. Karena sudut sebelumnya, dia tidak dapat melihat ekspresi muridnya dengan jelas. Sekarang dia mengubah sudutnya, wajahnya langsung menjadi gelap. Karena seperti yang dikatakan Han Yueran, murid baru yang tersisa mengerutkan kening. Jelas sekali bahwa peluangnya untuk memahami seni iblis tidaklah tinggi. 963 Seiring berjalannya waktu, jumlah orang di pavilion 10 ribu setan semakin sedikit. Hanya tersisa 10 orang dari semula 30 orang. Dalam waktu singkat ini, murid terakhir penatuamu yang tersisa gagal. Namun, ini hanya membuatnya merasa sedikit menyesal, tapi bukannya tidak bahagia. Karena hasil gabungan dari murid-muridnya tidak bisa dibandingkan dengan si Jin. He he, tetua si, waktu yang tersisa tidak banyak lagi. Sepertinya kamu harus menyerahkan 30 kristal ajaib air itu kepadaku, kata tetuamu kepada si Jin dengan bangga. Si Jin, yang memiliki ekspresi cemberut, berkata dengan nada kaku, apa yang terburu-buru. Waktunya masih singkat. Saat ini, si Jin tidak lagi setenang sebelumnya. Namun, dia masih punya sedikit harapan. Toh, meski harapannya tidak kecil, masih ada kemungkinan terjadinya keajaiban. Namun, seiring berjalannya waktu, sedikit harapannya berangsur-angsur berubah menjadi kekecewaan. He he, tetua si, berikan aku 30 kristal ajaib air. Ketika waktunya hampir habis, penatuamu tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia mengulurkan tangannya dan berkata pada si Jin. Huh, lupakan saja, saya hanya akan memperlakukannya seperti memberikan kristal ajaib air ini kepada penatuamu secara gratis. Si Jin, yang menghela nafas dalam hatinya, hanya bisa mengeluarkan 30 kristal ajaib air miliknya. Saat dia hendak menyerahkan kristal ajaib air kepada tetuamu, Han Yue Ran, yang berada di samping, tiba-tiba berteriak, Tetua si, tunggu. Apa masalahnya? Si Jin mengerutkan kening, mengira Han Yue Ran ingin mengatakan sesuatu. Tanpa diduga, Han Yue Ran berkata lagi, Elder Si, lihat, Lin Li sudah mulai mengembunkan gas hitam. Hem, mengembunkan gas hitam. Mendengar kata-kata Han Yue Ran, Penatuasi segera mengalihkan pandangannya ke pavilion 10 ribu iblis. Sekilas, matanya tidak bisa membantu tetapi bersinar karena Lin Long memang mengembunkan gas hitam di pavilion 10 ribu setan. Jadi bagaimana jika dia mengembunkan gas hitam? Bahkan jika teknik iblis yang dia pahami sedikit kuat, teknik itu tidak dapat menutupi kerugian yang baru saja terjadi. Tetua si, pada akhirnya kamu tetap akan kalah dariku, Tetua Mo berkata dengan bangga. Namun, senyuman di wajahnya segera membeku karena dia menemukan bahwa gas hitam yang dikondensasi Lin Long tampaknya terlalu berlebihan. Tampaknya lebih dari sekadar gas hitam yang dikondensasi oleh Wu Xin, Jing Xuan, dan yang lainnya. Mungkinkah anak ini ingin memukau dunia di saat-saat terakhir ini? Sebuah pikiran buruk tanpa sadar terlintas di benak penatuamu. Wajah si Jin secara alami dipenuhi dengan kegembiraan. Dia tidak menyangka murid bernama Lin Li ini memberinya begitu banyak harapan. Ada banyak harapan, tapi si Jin lebih gugup dari sebelumnya, karena kepadatan gas hitam tidak berarti seni iblis yang dia pahami sangat kuat. Semuanya tergantung pada hasilnya. Saat ini, bukan hanya mereka berdua. Semua orang yang hadir kaget. Mereka tidak menyangka Lin Long mampu memadatkan aura hitam pekat di saat-saat terakhir. Mungkinkah dia akan kalah darinya? Leng Bai mengerutkan kening dan berpikir sendiri. Setelah dimarahi oleh Sufei, dia kehilangan muka. Tentu saja, dia ingin menekan Lin Long dalam aspek ini. Siapa sangka situasinya akan berubah seperti ini di saat-saat terakhir? Anak ini benar-benar beruntung. Di sisi lain, Yu Wen Peng mengertakkan gigi. Lin Long adalah musuhnya, jadi wajar saja, dia mengira Lin Long tidak akan bisa memahami apapun. Dia tidak menyangka Lin Long mampu mengembunkan gas hitam di saat-saat terakhir. Itu bahkan lebih tebal dari milik Jing Xuan dan Wu Xin. Yu Wen Peng bukan satu-satunya yang mengertakkan gigi. Cao Cheng, Yang Jin, dan yang lainnya juga sama. Cao Cheng juga bisa memasuki pavilion 10.000 iblis, tapi dia tidak memahami seni iblis yang bagus. Namun, kepadatan gas hitam tidak berarti seseorang dapat memahami seni iblis yang baik. Oleh karena itu, Yu Wen Peng, Cao Cheng, dan yang lainnya semuanya mengutuk Lin Long, berharap dia tidak memahami seni iblis yang baik. Saat ini, perhatian semua orang tertuju pada Lin Long. Adegan itu sangat sunyi, tanpa satu suara pun. Tentu saja, ada beberapa orang lain di pavilion 10.000 iblis selain Lin Long. Namun, orang-orang ini tidak memiliki peluang sama sekali, jadi wajar saja jika tidak ada yang memperhatikan mereka. Gas hitam di sekitar Lin Long meningkat, dan pada waktu tertentu, mulai mengembun. Namun, ketika semua orang mengira Lin Long akan menampilkan semacam seni iblis, gas hitam tiba-tiba menghilang dan menghilang tanpa jejak. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah Lin Long gagal memahami seni iblis? Pikiran seperti itu terlintas di benak setiap orang. Selama ini, pengalaman mereka mengatakan bahwa hal seperti itu sangat sulit terjadi. Namun, hanya karena hal itu sulit terjadi bukan berarti hal itu tidak akan terjadi. Oleh karena itu, setelah beberapa saat, kebanyakan orang menggelengkan kepala dan menghela nafas. Lin Li, kamu bahkan tidak bisa memahami seni iblis. Bakatmu biasa saja, pikiran ini segera terlintas di benak Leng Bai, Yuan Peng, Cao Cheng, dan yang lainnya. Senyum pun muncul di wajah mereka. Adapun si Jin, wajah lamanya menjadi sangat jelek. Dia baru saja melihat secerca harapan, tapi dia tidak menyangka harapan itu akan dihancurkan oleh Lin Long. Di sini, meraih tas berisi 30 kristal ajaib air, dia dengan muram memasukkannya ke tangan penatuamu. He he, penatuasi, tidak sopan jika saya menolak. Elder Moe tersenyum bangga, lalu langsung mengambil tas itu. Setelah membukanya, dan memastikan bahwa memang ada 30 kristal ajaib air di dalamnya, senyum di wajahnya secara alami menjadi lebih lebar. Muridmu Lin Li tidak buruk. Dia layak untuk dirawat, haha. Saat ini, dia tidak lupa mengejek si Jin lagi. Bagaimana mungkin, bagaimana mungkin saudara muda Lin tidak memahami seni iblis. Situasi seperti itu mengejutkan Lu Ling Ling dan Sufei. Mereka tidak dapat mempercayai mata mereka. Mari kita lihat murid mana dalam formasi sihir rahasia pavilion 10.000 iblis yang menurut Lord memiliki seni iblis terbaik. Saat ini, wakil pemimpin berdiri dan berkata dengan keras. Begitu suaranya turun, gas hitam di pavilion 10.000 setan benar-benar mengembun, dan akhirnya, mengembun menjadi bayangan seorang pria parubaya. Begitu bayangan ini mengembun, ia terus bergerak di pavilion 10.000 setan. Semua orang tahu bahwa ini adalah perasaan roh formasi untuk melihat siapa yang telah memahami seni iblis paling kuat. Meskipun kebanyakan orang telah keluar, seni iblis yang mereka rasakan masih memiliki informasi yang tersimpan di posisi mereka sebelumnya, sehingga roh formasi dapat merasakannya. Pergerakan roh formasi sangat cepat. Semua orang hanya bisa melihat bayangan yang terus bergoyang di pavilion 10.000 setan. Namun, seiring berjalannya waktu, pergerakan bayangan tersebut menjadi semakin lambat. Semua orang tahu bahwa roh formasi telah menentukan siapa yang memahami seni iblis paling kuat. Selanjutnya, untuk melihat di posisi mana roh formasi berhenti, karena posisi berhentinya berarti orang yang telah memahami seni iblis paling kuat. Jadi seni iblis siapa yang paling kuat? Pada saat ini, mata semua orang terbuka lebar saat mereka melihat bayangan di pavilion 10.000 setan. Akhirnya, sosok ilusi itu berhenti. Namun, ketika semua orang melihat di mana sosok ilusi itu berhenti, mereka semua tercengang. Karena itu benar-benar berhenti di kepala Lin Long, yang juga berarti seni iblis yang dipahami Lin Long adalah yang paling kuat dalam kompetisi ini. Jika Lin Long tidak masih dalam posisi di pavilion 10.000 setan, semua orang yang hadir pasti akan berpikir bahwa mereka telah salah melihat. Apa yang terjadi? Bukankah Lin Li tidak memahami seni iblis tadi? Mengapa roh formasi berhenti di posisinya? Untuk sesaat, semua orang bingung. Ini berarti Lin Li baru saja memahami seni iblis, tetapi karena alasan tertentu, dia tidak menunjukkannya, seorang tetua berdiri dan berkata. Itu benar, banyak orang tua yang setuju. Semangat formasi telah menentukan pilihannya, yang berarti Lin Long telah memahami seni iblis paling kuat. Oleh karena itu, meskipun banyak orang sangat bingung, hasil ini tidak dapat diubah. Kali ini, si Jin yang tadinya tegang akhirnya tersenyum. Dia berbalik dan mengulurkan tangannya ke Elder Mo. Tetua Mo, apa yang kamu lakukan? Ekspresi tetua Mo jelek. Saya memiliki seorang murid yang memahami seni iblis yang dinilai oleh roh formasi dewa sebagai yang paling kuat. Menurut Anda apa yang harus saya lakukan? Si Jin terkekeh. Bahkan jika seni iblis yang dipahami murid-murid penatu Mo digandakan, itu tidak bisa dibandingkan dengan seni iblis yang dinilai paling kuat oleh roh formasi. Oleh karena itu, tidak perlu berkompetisi sama sekali. Si Jin sudah menang. Anda beruntung. Karena itu, penatu Mo hanya bisa dengan enggan mengeluarkan tas kristal ajaib air. Tidak hanya itu, dia harus membayar 30 kristal ajaib air miliknya sendiri. Meskipun dia curiga ada sesuatu yang mencurigakan sedang terjadi, bagaimana dia berani mempertanyakan semangat formasi. Dan pembalikan seperti itu tentu saja membuat wajah Yuan Peng, Cao Cheng, Leng Bai, dan yang lainnya menjadi keruh. Lu Ling Ling, Su Fei, dan yang lainnya yang peduli dengan Lin Long tentu saja tersenyum. Setelah dipastikan bahwa seni iblis yang dipahami Lin Long adalah yang paling kuat, bayangan itu langsung menghilang, dan Lin Long serta yang lainnya langsung diteleportasi. Begitu Lin Long keluar, mata semua orang langsung terfokus padanya. Lin Long jelas tampaknya tidak memahami seni iblis tadi, tetapi pada akhirnya, roh formasi menilai bahwa seni iblisnya adalah yang paling kuat. Tentu saja, mereka ingin mencari tahu dari Lin Long. Lin Long, kamu sepertinya belum memahami seni iblis sekarang, tetapi pada akhirnya, roh formasi menilai bahwa seni iblis yang kamu pahami adalah yang paling kuat. Apa sebenarnya yang terjadi? Seseorang langsung bertanya begitu Lin Long keluar. Orang itu adalah wakil ketua klan dari klan iblis. Untuk sesaat, adegan itu kembali hening ketika semua orang menajamkan telinga mereka untuk mendengarkan apa yang dikatakan Lin Long. Aku baru saja memahami seni iblis, tapi aku tidak tahu mengapa aku tidak bisa menggunakannya, kata Lin Long. Tidak mungkin, sebenarnya ada hal seperti itu. Mendengar perkataan Lin Long, semua orang yang hadir terkejut. Lalu seni iblis apa yang kamu pahami? Tunjukkan pada semua orang sekarang. Wakil ketua klan bertanya lagi. Oke, Lin Long segera mengangguk. Kemudian, dia langsung mengaktifkan seni iblisnya. 964 Ketika aura iblis muncul di tubuhnya, Lin Long langsung mengaktifkan teknik iblis yang telah dia pahami. Aura iblis segera berubah menjadi pedang iblis yang menebas ke depan. Pedang iblis itu menebas udara, menghasilkan ledakan keras. Lin Long kemudian menarik pedang iblisnya dan menarik teknik iblisnya. Itu dia, melihat teknik iblis yang ditampilkan Lin Long, semua orang tercengang. Karena mereka menyadari bahwa teknik iblis Lin Long sangat kuat, tetapi itu tidak cukup untuk menjadi yang paling kuat di antara teknik iblis. Meski mereka ragu, tidak ada yang angkat bicara. Bagaimanapun, ini dinilai oleh roh. Jika mereka mempertanyakannya, bukankah mereka menentang semangat? Mereka tidak punya nyali, bahkan para tetua pun tidak punya. Namun, ada seseorang yang tidak takut mati, dan orang itu adalah Leng Bai. Merasa bahwa teknik iblis Lin Long bahkan tidak bisa dibandingkan dengan miliknya, Leng Bai semakin marah ketika dia memikirkannya. Dia segera berteriak, wakil pemimpin sekte, menurutku teknik iblis Lin Long tidak sehebat itu. Ia tidak berhak menjadi teknik iblis paling kuat di kompetisi ini. Anak ini benar-benar punya nyali. Anda akan menyesal suatu saat nanti. Pemikiran seperti itu terlintas di hati banyak orang ketika mereka melihat Leng Bai. Namun, setelah melihat Leng Bai adalah murid baru, mereka merasa lega. Hanya murid baru seperti dia yang tidak mengetahui seberapa parah situasinya. Benar saja, begitu Leng Bai selesai berbicara, wajah wakil pemimpin sekte menjadi gelap, dan dia dengan keras menegur, beraninya kalian mempertanyakan roh itu. Teman-teman, seret dia pergi dan masukkan dia ke dalam penjara bawah tanah selama setengah tahun. Begitu perintah diberikan, anggota tim penegah hukum segera bergegas menuju Leng Bai, membuatnya sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Dia berpikir bahwa dia paling banyak akan ditegur. Siapa sangka dia akan dikurung selama setengah tahun. Anak ini sungguh menyebalkan. Dari semua orang yang tersinggung, dialah yang harus menyinggung roh. Melihat adegan ini, Penatu Amo tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dalam hatinya. Karena jikaru itu dimasukkan ke dalam hati, muridnya akan menderita di kemudian hari. Dengan sangat cepat, Leng Bai diseret oleh beberapa anggota tim penegah hukum. Selama seluruh proses, Leng Bai tidak berani melawan sama sekali. Kemudian, wakil pemimpin sekte mengumumkan akhir kompetisi. Lin Long juga mengikuti Sufei dan yang lainnya kembali ke halaman batu. Begitu mereka kembali, Si Jin menyuruhnya pergi ke ruang kerja. Ketika dia sampai di ruang kerja, Lin Long melihat Si Jin duduk di dalam. Salam, Guru, kata Lin Long dengan hormat. En, kamu melakukannya dengan baik di kompetisi ini. Si Jin mengangguk, lalu berkata dengan sungguh-sungguh, Apakah kamu yakin telah memahami teknik iblis dari pavilion iblis surgawi itu? Si Jin tidak bisa merasakan betapa kuatnya seni iblis itu, jadi dia tentu saja curiga. Saya memahaminya dari pavilion iblis surgawi, kata Lin Long. Itu bagus. Si Jin mengangguk lalu berkata, Oke, tidak ada yang lain. Kamu bisa kembali sekarang. Lin Long bersikeras bahwa inilah masalahnya. Dia tidak bisa melihat apapun dari Lin Long, jadi dia hanya bisa membiarkan Lin Long pergi. Faktanya, ini adalah teknik iblis yang telah dipahami Lin Long. Namun, apa yang tidak diketahui oleh orang-orang dari sekte iblis adalah bahwa Lin Long telah memahami banyak teknik iblis dengan kehendak ilahi, niat yin, dan bimbingan pangeran ketiga yang kuat. Satu atau dua teknik iblis ini tidaklah buruk. Alasan Lin Long mengerutkan keningnya sekarang adalah karena ada terlalu banyak teknik iblis. Dia tidak tahu harus memilih yang mana saat itu. Jika murid-murid yang berpartisipasi dalam kompetisi tadi mengetahui hal ini, mereka mungkin akan muntah darah karena marah. Itu karena mereka hanya memahami satu teknik iblis setelah memeras otak. Beberapa dari mereka bahkan tidak memahami teknik iblis apapun. Lin Long, sebaliknya, telah memahami begitu banyak teknik iblis sendirian. Di antara begitu banyak teknik iblis, Lin Long akhirnya memilih teknik yang tampaknya tidak terlalu berguna ini. Alasan dari pilihan ini adalah karena teknik iblis ini sangat cocok dengan api iblis merah. Setelah digunakan bersama dengan api iblis merah, itu akan mampu melepaskan kekuatan api iblis merah. Oleh karena itu, setelah melakukan perbandingan yang serius, Lin Long akhirnya memilih teknik iblis ini. Teknik iblis ini disebut Pedang Setan Langit. Setelah memikirkannya, Lin Long memberi nama pada teknik iblis ini. Pada periode waktu berikutnya, Lin Long secara alami pergi melakukan misi. Yang membuatnya tertekan adalah masih ada sedikit misi dengan poin kontribusi tinggi. Itu bukanlah masalah besar. Menurut berita yang tersebar, dia mungkin tidak bisa menerima misi dengan identitas tersembunyi di masa depan. Dalam hal ini, akan mudah bagi orang lain untuk mengetahui bahwa dia telah menyelesaikan begitu banyak misi dan memperoleh begitu banyak poin kontribusi. Ketika saatnya tiba, orang lain mungkin dapat mengetahui bahwa kekuatannya tidak biasa. Saat ini, Lin Long tidak punya cara untuk menghadapi situasi ini. Oleh karena itu, dia hanya bisa menunggu dan melihat. Jika dia tidak punya pilihan lain, dia hanya bisa mengurangi berapa kali dia memasuki gua setan langit. Setelah menghabiskan banyak waktu, Lin Long sekali lagi mendapatkan poin kontribusi yang cukup untuk memasuki gua setan langit. Kemudian, Lin Long langsung pergi ke gua setan langit. Saat Lin Long pergi ke gua setan langit, Yu Wen Peng menemukan Cao Cheng. Saat ini, karena beberapa hal, mereka tidak punya waktu untuk berkumpul. Sekarang, mereka akhirnya punya waktu. Cao Cheng, aku ingin berurusan dengan orang itu. Bagaimana denganmu? Bagaimana menurutmu? Yu Wen Peng bertanya langsung. Aku juga berpikiran sama denganmu, jawab Cao Cheng. Setelah dipermalukan oleh Lin Long di gua setan langit, Cao Cheng tentu saja sangat membenci Lin Long. Sejujurnya, jika Yu Wen Peng tidak mencarinya, dia akan mencari Yu Wen Peng. Mereka merasa bahwa dengan kekuatan mereka, mereka dapat dengan mudah menghadapi Lin Long. Namun, patahnya sayap gua setan langit membuat mereka tidak berani gegabuh. Yu Wen Peng lalu berkata, sepertinya ada pejuang yang kuat di belakang orang ini. Apa maksudmu? Cao Cheng mau tidak mau bertanya. Yu Wen Peng segera memberitahu mereka tentang bagaimana yang Jin dilukai oleh seorang kultifator iblis. Pada akhirnya, dia juga menambahkan tebakannya bahwa penggarap iblis ini bukanlah seseorang dari altar utama sekte iblis, dan seharusnya menjadi ahli dari luar sekte iblis. Cao Cheng mau tidak mau bertanya, dengan kata lain, jika kita ingin menghadapi Lin Li, kita harus berhati-hati terhadap prajurit sekuat itu. Ya, Yu Wen Peng mengangguk. Setelah berpikir sejenak, Cao Cheng berkata, Wen Peng, kamu tidak perlu khawatir. Aku sudah memberitahu tuanku bahwa dia pasti akan mengikuti. Ketika saatnya tiba, bahkan jika ada prajurit iblis di belakangnya, Lin Li tidak akan melakukannya. Bisa mendapatkan apapun darinya. Tuan Cao Cheng sangat menyayanginya. Itu juga karena setelah kejadian di gua setan langit, tuannya tetap berdiri tegak dan mengizinkannya memasuki pavilion 10 ribu setan. Itu bagus. Mendengar perkataan Cao Cheng, wajah Yu Wen Peng langsung bersinar. Keduanya berdiskusi lebih lama sebelum berpisah. Setelah itu Cao Cheng segera pergi mencari tuannya. Majikannya adalah seorang penatua dengan nama keluarga Jiang di altar utama. Yang membuatnya senang, tuannya mengangguk dan menyetujui hampir tanpa ragu-ragu. Anak baik, kamu akan menderita kali ini. Cao Cheng segera berpikir dengan penuh kegembiraan. Selanjutnya, mereka secara alami harus mencari kesempatan untuk berurusan dengan Lin Long. Menurut pendapat mereka, menunggu Lin Long pergi menjalankan misi adalah waktu terbaik untuk menghadapinya. Namun, karena Lin Long sudah pergi menjalankan misi, mereka tidak berhasil menemukannya tepat waktu. Ketika Lin Long kembali untuk menyerahkan misinya, Yu Wen Peng hanya bisa mengawasinya. Yu Wen Peng hanya berpikir setelah menyerahkan misinya, Lin Long pasti akan terus menyelesaikan misinya. Dia tidak menyangka Lin Long akan langsung pergi ke gua setan langit. Tampaknya Lin Li telah mendapatkan poin kontribusi yang cukup. Sambil merasa terkejut, Yu Wen Peng segera mengirimkan seseorang untuk memberitahu Cao Cheng. Dia sendiri mengikuti di belakang Lin Long. Cao Cheng, yang telah menerima berita itu, juga bergegas mendekat. Saat Lin Long memasuki gua setan langit, dia juga bertemu Yu Wen Peng. Cao Cheng, ayo kita tangani anak di gua setan langit itu. Dengan begitu, kami tidak perlu merepotkan tuanmu, kata Yu Wen Peng. Ya, ayo kita lakukan itu. Cao Cheng segera mengangguk. Segera, mereka berdua mengikuti di belakang Lin Long. Keduanya sangat berhati-hati, dan tidak meninggalkan jejak apapun. Namun, mereka tidak tahu bahwa setiap gerakan mereka diawasi oleh Lin Long. Lin Long sudah lama berharap mereka berdua akan datang untuk menghadapinya, jadi dia tidak terkejut. Seperti biasa, ia tetap menuju tempat di sebelah pintu masuk lantai satu untuk masuk ke lantai dua. Dia secara alami datang ke sini untuk membeli istilah rune yang dia lihat sebelumnya. Namun, yang membuatnya kecewa, kedua pemuda sebelumnya tidak ada di sana. Setelah berkeliling beberapa saat, dia masih tidak bisa menemukan bayangan kedua orang tersebut. Mungkinkah istilah rune sudah sangat sulit ditemukan? Dengan pemikiran itu, Lin Long segera meninggalkan tempat itu dan memasuki lantai dua. Setelah meninggalkan platform keamanan, Lin Long secara alami menemukan bahwa Cao Cheng dan Yu Wen Peng masih mengikutinya dari dekat. Sepertinya saya harus berurusan dengan dua orang ini. Lin Long memutuskan dalam hatinya. Namun, lantai dua ini bukanlah tempat untuk berurusan dengan dua orang ini, karena ada terlalu banyak orang di dalamnya, dan roh jahatnya tidak kuat. Kalau begitu, dia hanya bisa naik ke lantai tiga atau empat. Dengan pemikiran itu, Lin Long langsung berjalan menuju pintu masuk berikutnya. Setelah menghabiskan banyak waktu, Lin Long tiba di tempat ini dan langsung masuk. Dengan kilatan cahaya hitam, dia muncul di platform keamanan di lantai tiga. Jelas ada lebih sedikit orang di lantai tiga dibandingkan sebelumnya, tapi itu masih bukan tempat yang baik untuk berurusan dengan dua orang itu. Oleh karena itu, Lin Long berjalan menuju pintu masuk berikutnya. Cao Cheng dan Yu Wen Peng sepertinya tahu bahwa ini bukanlah tempat untuk berurusan dengan Lin Long, jadi mereka tidak muncul, dan terus mengikuti Lin Long dari dekat. Setelah menghabiskan lebih banyak waktu, Lin Long akhirnya sampai di lantai empat. Setelah meninggalkan platform aman dan tiba di gua batu tertentu, Cao Cheng dan Yu Wen Peng dengan penuh semangat muncul di belakangnya. Kebetulan sekali, kata Lin Long sambil tersenyum tipis sambil menatap mereka berdua. Itu kebetulan, tapi setelah hari ini, tidak akan ada orang sepertimu di gerbang suci. Yu Wen Peng berkata dengan garang sambil menatap Lin Long. Lin Li, kamu penuh tipu daya sebelumnya dan membuat kami kehilangan muka. Hari ini, jika kita bergabung, kamu pasti tidak akan memiliki kesempatan itu. Kata Cao Cheng. Cek cek, apakah kalian berdua benar-benar akan bergabung? Lin Long bertanya. Bergabung, tidak perlu melakukan itu sama sekali. Salah satu dari kami akan cukup untuk berurusan denganmu. Cao Cheng berkata dengan dingin. 965. Saat mereka berbicara, mereka berdua telah memblokir kedua ujung gua tanpa mengedipkan mata. Alasan mengapa mereka melakukan ini secara alami karena kecepatan mengerikan Lin Long telah meninggalkan rasa takut yang masih ada di hati mereka. Mereka takut Lin Long tiba-tiba melarikan diri lagi. Nah, kamu tidak akan bisa melarikan diri kali ini meskipun kamu memiliki sayap. Setelah memastikan bahwa Lin Long tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri, mereka berdua langsung tertawa puas. Aku ingin tahu siapa di antara kalian yang akan datang lebih dulu, kata Lin Long acuh tak acuh. Ini bukan masalah siapa yang lebih dulu, tapi jika salah satu dari kami menyerang, kamu tidak akan punya kesempatan untuk menghadapi orang kedua. Yu Wen Peng mencibir. Terserah apa kata anda, Lin Long tidak mau berdebat dengannya. Wen Peng, biarkan aku yang melakukannya, kata Cao Cheng saat itu. Cao Cheng, masalah ini dimulai karena aku, biarkan aku yang menanganinya. Kalau tidak, aku akan merasa tidak enak, kata Yu Wen Peng. Baik-baik saja maka, Cao Cheng mengangguk, dan segera mundur. Nak, aku akan memberitahumu betapa kuatnya aku hari ini. Dengan itu, Yu Wen Peng, yang sudah lama tidak sabar, segera mengaktifkan teknik iblisnya. Segera setelah dia mengaktifkan teknik iblisnya, aura iblisnya berputar terus-menerus seperti badai. Di saat yang sama, suara deru angin terdengar di sekitarnya. Itu sebenarnya adalah teknik iblis dari atribut angin. Melihat aura iblis pihak lain, Lin Long sedikit terkejut. Bagaimana, teknik iblisku sangat kuat, kan? Melihat penampilan Lin Long, Yu Wen Peng, yang mengira Lin Long takut, tidak bisa menahan tawa puas. Itu biasa saja, kata Lin Long acuh tak acuh. Cek cek, apakah menurutmu itu sebanding dengan kemampuan menghancurkan iblis yang kamu pahami dari pavilion iblis langit? Yu Wen Peng berkata dengan dingin. Lin Li, gunakan teknik iblis yang kamu pahami. Biarkan aku melihat betapa kuatnya teknik itu. Cao Cheng yang berada di samping tidak melewatkan kesempatan untuk mengejeknya. Ya, Anda punya kesempatan, kata Lin Long. Biarpun aku punya kesempatan, itu tidak mungkin, karena kamu akan segera dikalahkan oleh Wen Peng sampai kamu kehilangan arah, cibir Cao Cheng. Saat Cao Cheng tertawa, Lin Long telah mengaktifkan teknik iblisnya. Dua orang di depannya bukanlah orang biasa, jadi Lin Long tentu saja tidak berani gegabuh. Sejujurnya, jika bukan karena pedang iblis langit yang baru saja dia peroleh, yang meningkatkan api iblis merah, dia tidak dapat menjamin bahwa dia akan mampu menghadapi dua orang di depannya. Lagipula, seni iblis kedua orang ini berada pada level yang jauh lebih tinggi daripada miliknya. Segera, pedang iblis yang terbentuk dari aura iblis menebas aura iblis seperti badai milik pihak lain. Permainan anak-anak, Yu Wen Peng tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek Lin Long ketika dia melihatnya mengeksekusi teknik iblisnya. Dengan lambayan tangannya, aura iblis yang melonjak segera menyapu ke arah Lin Long. Saat dia bergerak, suara angin di sekitarnya semakin kuat. Senjata Mo Kelas 2 yang diam-diam bergerak ke arahnya dikirim terbang. Kemarahan iblis angin milik Wen Peng menjadi semakin kuat. Cao Cheng tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dalam hatinya. Serangan Yu Wen Peng membuatnya merasa Lin Long tidak punya kesempatan untuk melawan. Namun, senyuman di wajahnya segera membeku, karena dia menyadari bahwa Lin Long hanya mundur belasan langkah setelah kedua kekuatan itu bertabrakan. Seni iblis bocah ini ceroboh dan biasa saja, dan dia sebenarnya tidak terluka oleh serangan Wen Peng. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dalam hatinya. Sebagai pengguna Urat of the Wind Demon, Yu Wen Peng bahkan lebih terkejut lagi. Nak, kamu punya kemampuan. Saat dia mengatakan itu, dia secara langsung mi kekuatannya. Segera, aura iblis di sekelilingnya mulai berputar lebih panik. Kemarahan setan angin. Saat dia meraung, aura iblis yang berputar dengan ganas sekali lagi menyapu ke arah Lin Long. Melihat teknik iblis lawannya, hati Lin Long bergetar. Dia buru-buru mengeluarkan api iblis merah karena dia tahu bahwa jika dia tidak mengeluarkan api rohnya, dia tidak akan mampu menahan serangan lawannya. Ini tentu saja karena ranah budidaya lawannya berada di atasnya, dan Urat of the Wind Demon juga tidak lemah. Begitu api iblis merah muncul, pedang iblis itu segera berayun ke arah Lin Long. Adegan ini menyebabkan Cao Cheng dan Yu Wen Peng sedikit terkejut. Mereka menemukan bahwa kekuatan Lin Long telah meningkat pesat dalam sekejap mata. Sementara keduanya masih terguncang, pedang iblis Lin Long mengayun ke arah aura iblis Yu Wen Peng yang melonjak. Deng! Dengungan! 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 Setelah ledakan, Yu Wen Peng terhuyung mundur. Tak hanya itu, ia merasakan rasa manis di tenggorokannya saat ia memuntahkan seteguk darah. Tidak mungkin, Yu Wen Peng sebenarnya dirugikan. Adegan ini menyebabkan wajah Cao Cheng berkedut tanpa sadar. Baru saja, dia yakin Yu Wen Peng bisa mengalahkan Lin Long dalam satu gerakan. Siapa sangka hasilnya akan seperti ini? Setelah terluka dalam satu gerakan, bagaimana mungkin Yu Wen Peng berani ceroboh? Dia segera mengeluarkan api rohnya. Dalam sekejap, aura iblis yang berputar tanpa henti mulai terbakar dengan api hitam ke abu-abuan. Begitu nyala api muncul, aura iblis mulai berputar lebih kencang. Tak hanya itu, aura Yu Wen Peng juga langsung bertambah kuat. Nak! Mati! Yu Wen Peng meraung, dan aura iblis yang melonjak sekali lagi menyapu ke arah Lin Long. Kali ini, tidak diragukan lagi lebih kuat dari dua sebelumnya, sedemikian rupa sehingga seluruh gua mulai berdengung dan bergetar. Ekspresi Lin Long tetap tidak berubah saat dia mengayunkan pedang iblis. Iblisnya sekali lagi. Kali ini, ada cahaya hitam aneh yang berkedip-kedip di pedang iblis itu. Ini adalah efek dari pedang iblis langit dan api iblis berwarna merah. Perubahan ini tidak diragukan lagi membuat serangan Lin Long semakin kuat. Bocah ini benar-benar punya tipuan di lengan bajunya. Melihat pemandangan ini, Cao Cheng tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dalam hatinya. Saat dia berseru kaget, pedang iblis Lin Long sekali lagi menebas aura iblis Yu Wen Peng yang melonjak. Berdengung! Di tengah suara yang memekakkan telinga, pedang iblis yang membawa api merah dan aura hitam aneh melintas dengan anggun. Setelah itu, aura iblis Yu Wen Peng yang melonjak menghilang tanpa jejak. Tak hanya itu, Yu Wen Peng juga diterbangkan. Di sisi lain, Lin Long hanya mundur beberapa langkah. Yu Wen Peng sebenarnya kalah. Adegan ini menyebabkan mata Cao Cheng melebar. Meski merasa kekuatan Lin Long meningkat, ia tetap merasa Yu Wen Peng punya peluang untuk menang. Siapa sangka Yu Wen Peng akan kalah telak? Tidak heran kemampuan iblis bocah ini dinilai oleh Lord Arai Spirit sebagai yang paling kuat dalam kompetisi ini. Pikiran seperti itu terlintas di benak Cao Cheng. Di sisi lain, Yu Wen Peng, yang dikirim terbang, muncrat lagi seteguk darah. Cao Cheng, aku khawatir kita berdua harus bekerja sama. Kalau tidak, kita tidak akan bisa menandingi bocah ini. Yu Wen Peng tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Baiklah, Cao Cheng segera menjawab. Dia, yang menyaksikan pertarungan dari samping, tentu saja melihat hal ini juga. Kemudian, dia segera mengaktifkan teknik iblisnya. Dalam sekejap, keduanya membentuk pengepungan di sekitar Lin Long. Menurut pendapat mereka, salah satu dari mereka tidak cocok untuk Lin Long, dan jika ada dua dari mereka, Lin Long tidak akan cocok untuk mereka sama sekali. Bahkan jika Yu Wen Peng terluka parah, mereka masih bisa mengandalkan keunggulan jumlah mereka untuk membunuh Lin Long. 966. Hanya kalian berdua yang tidak memenuhi syarat, kata Lin Long acuh tak acuh. Tidak memenuhi syarat. Nak, jangan terlalu sombong. Kamu hanya sedikit lebih kuat dari salah satu dari kami. Yu Wen Peng berkata dengan dingin. Cao Ge berkata, Wen Peng, jangan sia-siakan nafasmu padanya. Serang saja. Baiklah, jawab Yu Wen Peng. Keduanya segera mengaktifkan teknik iblis mereka. Pada saat itulah ekspresi terkejut muncul di wajah mereka. Itu karena cahaya hitam menyala di depan mereka, dan roh jahat entah bagaimana muncul di samping Lin Long. Yang lebih aneh lagi adalah roh jahat itu tidak hanya tidak menyerang Lin Long, bahkan berdiri di samping dengan hormat seperti bawahan Lin Long. Ketika mereka melihat lebih dekat pada roh jahat itu, mereka berdua bahkan lebih terkejut. Ini karena roh jahat itu mengenakan jubah dan syal. Ada juga pedang iblis yang ditusukkan ke punggungnya. Itu adalah komandan kelas satu di antara roh-roh jahat dan jauh lebih kuat dari jenderal berjubah. Yu Wen Peng tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru ketika dia merasakan aura kuat dari komandan kelas satu. Nak, dari mana kamu mendapatkan komandan kelas satu ini? Aku memanggilnya, kata Lin Long acuh tak acuh. Karena mereka berdua akan segera mati, Lin Long tidak keberatan mengatakan yang sebenarnya kepada mereka. Memanggilnya, bagaimana mungkin, Yu Wen Peng dan Cao Ge tidak dapat mempercayainya. Lin Long mengeluarkan tulang giok dan melambaikannya di depan mereka berdua. Melihat tulang giok yang berkilau dan tembus cahaya dan merasakan aura iblis yang terkandung di dalamnya, Yu Wen Peng dan Cao Cheng memperlihatkan ekspresi keheranan. Ini adalah tulang pemanggil iblis, harta karun gerbang suci kami. Bagaimana bisa sampai di tanganmu? Cao Ge berteriak kaget. Meskipun mereka belum pernah melihat tulang pemanggil iblis, Tuhan mereka telah memperkenalkannya kepada mereka secara detail. Oleh karena itu, mereka segera mengenalinya sebagai tulang pemanggil iblis ketika mereka melihat tulang giok di tangan Lin Long. Apakah kamu lupa bahwa aku juga anggota gerbang suci? Lin Long tersenyum dengan tenang. Bagaimana kamu bisa dianggap sebagai anggota gerbang suci? Kamu hanyalah seorang murid yang baru saja memasuki gerbang suci, kata Yu Wen Peng Dingin. Meskipun dia mengatakan itu, dia sebenarnya sangat iri pada Lin Long karena mendapatkan tulang pemanggil iblis. Dia telah berada di gerbang iblis selama bertahun-tahun, tapi ini adalah pertama kalinya dia melihat penampakan sebenarnya dari tulang giok. Dibandingkan dengan Lin Long yang memegangnya di tangannya, dia secara alami iri. Bukan hanya dia, Cao Cheng juga merasakan hal yang sama. Terserah katamu, kata Lin Long acuh tak acuh. Bagaimanapun, dia hanya datang ke sekte iblis untuk mendapatkan 10 ribu api iblis. Wen Peng, kamu terluka, hadapi komandan level 1 itu. Serahkan Lin Li padaku, kata Cao Cheng. Meskipun komandan tingkat pertama sangat kuat, di mata mereka, Lin Long bahkan lebih sulit dihadapi daripada komandan tingkat pertama. Oke, jawab Yu Wen Peng. Karena kamu sudah memutuskan, aku akan melakukan sesukamu. Setelah mengatakan itu, Lin Long langsung membiarkan komandan kelas 1 menangani Yu Wen Peng. Saat ini, Cao Cheng sudah berdiri di depannya. Lakukan gerakanmu, kata Lin Long dengan tenang sambil menatap Cao Cheng. Penghinaan Lin Long menyebabkan hati Cao Cheng terbakar amarah. Ia berkata dengan dingin, Nak, jangan mengira kau lebih kuat dariku hanya karena kau melukai Wen Peng. Teknik iblisku berbeda dengan teknik Wen Peng. Itu bukanlah sesuatu yang bisa kau atasi dengan mudah. Telapak tangan iblis pemakan jiwa. Dengan itu, dia meraung dengan marah dan membanting telapak tangannya ke arah Lin Long. Saat telapak tangannya muncul, aura iblis di tubuhnya segera berubah menjadi bayangan telapak tangan yang tak terhitung jumlahnya yang menyerang Lin Long. Melihat bayangan telapak tangan ini, Lin Long sedikit linglung sejenak. Namun, itu hanya berlangsung sepersekian detik. Mengandalkan perasaan ilahi yang kuat, dia segera sadar kembali. Jadi itu adalah teknik iblis yang membingungkan pikiran seseorang, pikir Lin Long dalam hati. Dengan pemikiran itu, dia segera membalas dengan serangan telapak tangan. Saat kekuatan telapak tangan mendarat, dia langsung didorong mundur selusin langkah. Karena kebingungan sesaat, dia kehilangan inisiatif dan tidak dapat menggunakan api iblis merah. Dia langsung jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Nak, bagaimana? Telapak tangan iblis pemakan jiwaku sangat kuat, kan? Melihat serangan telapak tangan Lin Long berhasil dihalau, Cao Cheng, yang berpikir bahwa Lin Long tidak berdaya melawan teknik iblisnya, segera memperlihatkan senyuman senang di wajahnya. Namun, senyuman itu menghilang secepat kemunculannya. Dia menemukan bahwa Lin Long, yang telah mendapatkan kembali pijakannya, sebenarnya tidak terluka. Cao Cheng mengerutkan kening dan berkata, Nak, sepertinya kamu juga memiliki armor rahasia sepertiku. Namun, jika kamu tidak bisa menghancurkan telapak tangan iblis pemakan jiwaku, tidak peduli seberapa kuat armor rahasiamu, tidak ada gunanya. Saat dia berbicara, Cao Cheng mengirimkan serangan telapak tangan lagi. Selanjutnya, aura iblis sekali lagi berubah menjadi bayangan telapak tangan yang tak terhitung jumlahnya yang menyerang Lin Long. Melihat bayangan telapak tangan pihak lain, sudut mulut Lin Long sedikit melengkung. Selanjutnya, dia langsung menggunakan pedang iblis langit dan api iblis merah. Segera, aura iblis langsung berubah menjadi pedang iblis yang menebas Cao Cheng dengan api merah. Tidak hanya itu, cahaya hitam aneh juga sama-sama muncul di permukaan pedang iblis itu. Lin Long secara langsung menggunakan pedang iblis langit pada api iblis merah. Melihat kekuatan serangan pedang Lin Long, ekspresi Cao Cheng tiba-tiba berubah. Namun, dia hanya bisa gigit peluru dan menyerang. Boom! Dengan ledakan keras, Cao Cheng langsung terlempar. Di udara, dia langsung memuntahkan seteguk darah dan jatuh dengan keras ke tanah. Di sisi lain, Lin Long hanya mundur dua atau tiga langkah. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana Lin Long mengalahkan Cao Cheng dengan begitu mudah? Melihat pemandangan ini, mata Yu Wen Peng membelalak. Setelah jatuh ke tanah, Cao Cheng merangkak dengan ekspresi lebih tidak percaya di wajahnya. Dia tidak mengerti mengapa telapak tangan iblis pemakan jiwa sama sekali tidak efektif melawan-lawannya. Bagaimana dia bisa tahu bahwa kesadaran Lin Long begitu kuat sehingga telapak tangan iblis pemakan jiwa sama sekali tidak efektif melawannya? Kekuatan telapak iblis pemakan jiwa terletak pada kemampuannya untuk membingungkan pikiran seseorang. Karena tindakan seperti itu tidak efektif melawan Lin Long, kekuatannya jauh lebih lemah daripada api iblis angin. milik Yu Wen Peng. Oleh karena itu, keadaan Cao Cheng bahkan lebih buruk daripada Yu Wen Peng. Segera setelah itu, Cao Cheng dengan marah bertanya, Lin Li, kenapa kamu tidak tidak terpengaruh oleh telapak tangan iblis pemakan jiwa? Ceritanya panjang, jadi aku tidak akan memberitahumu. Yang perlu kamu ketahui hanyalah kamu akan mati di sini hari ini, jawab Lin Long dengan tenang sambil tersenyum. Mendengar ini, jantung Cao Cheng melonjak. Bagaimana dia masih peduli untuk berbicara dengan Lin Long? Menahan luka di tubuhnya, dia merangkak dan lari ke arah yang berlawanan. Namun, setelah beberapa langkah, sosok Lin Long sudah berada di depannya, menghalangi jalannya. Ini, bukankah ini terlalu cepat? kata Cao Cheng tidak percaya. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, telapak tangan Lin Long sudah mendarat di tubuhnya, membunuhnya seketika. Di sisi lain, Yu Wen Peng secara alami sangat terkejut saat melihat pemandangan ini. Dia benar-benar ingin melarikan diri, tapi bagaimana dia, yang sudah terluka, bisa menjadi tandingan komandan level 1. Setelah beberapa saat, dia langsung dipukul kepalanya oleh komandan level 1 dan meninggal. Melihat komandan tingkat 1, Lin Long menganggup memuji, tidak buruk, tidak buruk. Sejujurnya, tanpa komandan level 1, dia tidak akan mampu menahan mereka berdua di sini. Setelah membunuh mereka berdua, Lin Long segera menjarah rampasan perang. Segera, dia mendapatkan banyak koin ajaib dan tiga kristal ajaib air. Setelah itu, dia melanjutkan berburu roh jahat di tingkat keempat. Dalam prosesnya, komandan tingkat 1 juga membantunya memburu banyak roh jahat. Namun, karena dia telah menghabiskan terlalu banyak waktu sebelumnya, dia dipindahkan oleh formasi sihir rahasia sebelum dia bisa memburu banyak roh jahat. Setelah itu, Lin Long tidak punya pilihan selain menerima lebih banyak misi. Segera, Lin Long mendapatkan poin kontribusi yang cukup untuk memasuki Gua Iblis Surgawi. Tentu saja, kali ini waktu yang dihabiskan jelas jauh lebih lama dari sebelumnya. Alasannya sangat sederhana, tidak ada lagi misi dengan poin kontribusi tinggi. Ketika dia kembali ke olah misi untuk menyerahkan misinya, ekspresi Lin Long bahkan lebih buruk. Ini karena gerbang iblis telah mengumumkan bahwa mulai hari ini dan seterusnya, mereka yang menerima misi tidak dapat lagi menyembunyikan informasi mereka. Dengan kata lain, di masa depan, penanggung jawab olah misi akan mengetahui misi apa yang dia terima, berapa banyak poin kontribusi yang dia peroleh, dan berapa banyak waktu yang dia habiskan. Dengan cara ini, bagaimana dia masih bisa dengan gila-gilaan melakukan misi untuk mendapatkan poin kontribusi seperti sebelumnya. sepertinya saya hanya bisa melakukan misi secara perlahan di masa depan dan mendapatkan poin kontribusi secara perlahan. Lin Long berpikir tanpa daya. Dengan pemikiran itu, dia segera berjalan menuju gua iblis surgawi. Setelah sampai di gua iblis surgawi, Lin Long langsung menuju pintu masuk tingkat pertama hingga tingkat kedua. Yang membuatnya senang, dia melihat pemuda itu dari sebelumnya. Melihatnya, jelas bahwa dia memiliki syarat rune untuk dijual. Begitu dia melihat pihak lain, Lin Long segera bertanya, Kakak senior, apakah anda memiliki syarat rune untuk dijual? Ya, pihak lain mengangguk, lalu mengganti topik. Namun, tidak ada istilah rune untuk tingkat keempat. Sebaliknya, ada istilah rune untuk tingkat keempat. Adik junior, apakah kamu bersedia membelinya? Tentu, Lin Long segera mengangguk. Sebelumnya, dia memikirkan level kelima dan ke enam, tapi dia tidak memiliki istilah rune seperti itu. Jika dia berhasil naik dari tingkat keempat, dia tidak akan mampu membunuh banyak roh jahat. Itu tidak akan ada gunanya sama sekali. Sekarang dia mendengar istilah rune seperti itu, dia tentu saja bahagia. Namun, harganya akan lebih mahal dari sebelumnya. Harganya 200 ribu koin iblis, pada titik ini, pihak lain sedikit malu. Semakin langka sesuatu, semakin besar nilainya. Akhir-akhir ini, saya belum bisa menemukan istilah rune seperti itu sama sekali, jadi saya harap kakak muda bisa memahaminya. Sebenarnya, seorang kakak laki-laki baru saja ingin membelinya. Dia bahkan menawarkan 220 ribu koin setan, tapi saya merasa dia ada hubungannya dengan tim penegak hukum. Saya takut tim penegak hukum akan datang mencari saya, jadi saya tidak melakukannya. Jangan menjualnya padanya, tambah pihak lain. Mengetahui bahwa pihak lain mengatakan yang sebenarnya, Linlong tidak menawar dan langsung berkata, 200 ribu. Dia telah menemukan banyak koin iblis dari Cao Cheng dan Yuan Peng, jadi dia tentu saja tidak kekurangan uang. Adik laki-laki, kamu benar-benar kaya. Melihat Linlong setuju tanpa berkedip, pemuda itu hanya bisa menghela nafas. Kita harus tahu bahwa orang biasa tidak akan bisa menyimpan begitu banyak koin iblis bahkan setelah menabung selama beberapa tahun, tapi Linlong menghabiskannya tanpa berkedip. Setelah mengeluarkan 200 ribu koin iblis, Linlong mengambil istilah rune dari pihak lain. 967 Dengan kilatan cahaya hitam lainnya, Linlong muncul di salah satu gua. Energi iblis di sini bahkan lebih kental. Tak hanya itu, ada juga aura pembunuh yang tidak ada di lapisan keempat. Tulang putih bisa dilihat di mana-mana di dalam gua. Linlong merasa seperti baru saja menginjak sesuatu yang lengket. Ketika dia melihat ke bawah, dia menemukan bahwa itu adalah genangan darah merah tua. Dengan kekuatan Linlong, lingkungan seperti ini secara alami tidak akan membuatnya takut. Melihat ke dinding gua, Linlong melihat kata, 6. Jelas sekali bahwa ini adalah lapisan ke-6 dari gua iblis surgawi. Saat dia hendak melangkah maju, sudah ada keributan di depannya. Segera, 10 atau lebih roh jahat muncul di hadapannya. Di antara 10 roh jahat ini, 2 adalah jenderal berjubah, sedangkan sisanya adalah jenderal pedang iblis. Bahkan tidak ada satu pun senjata iblis kelas 2. Jelas sekali bahwa roh jahat di sini jauh lebih kuat daripada roh jahat di lapisan ke-4. Meskipun dia telah memperoleh teknik iblis seperti pedang iblis langit dan kekuatannya meningkat, Linlong tetap tidak berani dikelilingi oleh roh-roh jahat tersebut. Saat itu, dia langsung bersandar ke dinding, menghadap roh jahat. Kedua jenderal berjubah itu mengobrol sebentar sebelum memerintahkan jenderal pedang iblis di belakang mereka untuk menyerangnya dari semua sisi. Melihat jenderal pedang iblis yang agresif, Linlong langsung menggunakan pedang iblis langit dan api iblis merah. Setelah satu putaran pertarungan, jenderal pedang iblis mati atau terluka, benar-benar kehilangan kekuatan bertarung mereka. Saat Linlong merasa kedua jenderal berjubah itu hendak menyerang, beberapa roh jahat masuk ke dalam gua. Melihat salah satu roh jahat, wajah Linlong segera menunjukkan sedikit keterkejutan. Roh jahat ini sebenarnya adalah seorang komandan kelas 1. Di belakang komandan kelas 1 ini ada lima jenderal berjubah. Dengan begitu banyak roh jahat yang kuat, sudut mulut Linlong bergerak-gerak. Dengan kekuatannya, dia masih bisa membunuh roh-roh jahat ini setelah satu ronde pertarungan. Namun, dia tidak ingin terlalu lelah, jadi dia langsung memanggil komandan kelas 1. Begitu komandan kelas 1 ini muncul, Linlong segera memerintahkannya untuk menangani para jenderal berjubah. Adapun Linlong, dia pergi untuk berurusan dengan komandan kelas 1. Begitu melihat Linlong datang, komandan level 1 segera mengeluarkan pedang iblisnya dan berteriak pada saat yang bersamaan. Saat Linlong mengaktifkan energi iblisnya, ia sudah menusuknya dengan pedangnya. Dalam sekejap, aura pedang hitam yang sangat kuat melesat ke arah Linlong. Ekspresi Linlong tidak berubah. Dia mengubah aura iblisnya menjadi pedang iblis dan menggunakannya untuk memblokir di depannya. Bang! Linlong didorong mundur oleh Ki yang kuat. Sepertinya Linlong berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, tapi dia tidak menggunakan api spiritualnya atau pedang setan langit. Situasi ini sudah sangat bagus. Bagaimanapun, kekuatan komandan kelas 1 setara dengan kekuatan seniman bela diri Rilem Martial Overload tingkat 3 atau tingkat 3. Melihat serangannya gagal, komandan tingkat 1 secara alami menusukkan pedangnya ke depan lagi. Linlong tahu bahwa jika dia tidak menggunakan api roh dan pedang setan langit, akan sulit baginya untuk menandingi komandan peringkat 1 ini. Oleh karena itu, dia langsung menggunakan Scarlet Devil Flame dan Sky Devil Blade miliknya. Saat pedang iblis langit dan api iblis merah muncul, kekuatan aura iblis di tubuh Linlong segera meningkat. Berdengung! Saat dia berbicara, aura iblis Linlong berubah menjadi pedang iblis yang membawa api merah dan cahaya hitam aneh saat menebas ke arah komandan tingkat 1. Setelah satu gerakan, komandan tingkat 1 langsung dijatuhkan ke tanah oleh Linlong. Jelas sekali bahwa Linlong lebih unggul. Namun, bahkan jenderal berjubah pun sangat tangguh, apalagi komandan tingkat 1. Oleh karena itu, komandan tingkat 1 yang terjatuh ke tanah dengan cepat berdiri. Segera, pedang lain menusuk ke arah Linlong. Tentu saja, Linlong juga menebas dengan pedangnya. Setelah pertarungan sengit, Linlong akhirnya membunuh komandan tingkat 1 dengan pedangnya. Saat komandan tingkat 1 meninggal, kristal hitam dan biru segera jatuh ke tanah. Selain itu, istilah rune sebenarnya muncul di tubuhnya. Istilah rune ini sangat kacau dan aneh. Mengetahui bahwa dia tidak dapat memahaminya dalam waktu singkat, Linlong Li menggunakan kehendak ilahi yang kuat untuk menghafalnya secara paksa. Setelah itu, Linlong mengambil kristal itu. Aura iblis yang terkandung di dalam kristal ini jelas lebih besar daripada kristal ungu yang jatuh dari tubuh jendral berjubah itu. Tidak hanya itu, aura iblisnya juga lebih murni. Situasi ini tentu saja membuat Linlong menganggup puas. Dia menyingkirkan kristal dua warna itu. Di sisi lain, komandan peringkat pertamanya secara bertahap berada di atas angin. Linlong segera berjalan mendekat dan membantu komandan tingkat 1 menangani jendral berjubah itu. Setelah menghabiskan beberapa waktu, roh-roh jahat itu akhirnya dimusnahkan. Setelah menyingkirkan kristal yang jatuh ke tanah, Linlong memusatkan perhatiannya pada istilah rune yang dia hafal secara paksa. Setelah beberapa saat, dia tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Istilah rune ini terlalu membingungkan, dan dia tidak berani menjamin bahwa dia bisa menguraikannya. Lupakan, saat ini, lebih baik fokus berburu roh jahat. Dia akan merenungkannya setelah meninggalkan gua iblis surgawi. Setelah itu, Linlong mengesampingkan masalah pengurayan istilah rune dan langsung pergi berburu roh jahat. Dia tidak mau membuang waktu seperti ini. Ketika waktunya habis, Linlong meninggalkan gua setan surgawi. Setelah meninggalkan gua iblis surgawi, Linlong tidak segera menerima misi. Sebaliknya, dia kembali ke halaman batu. Alasannya tentu saja untuk menguraikan istilah rune. Begitu dia kembali ke kediamannya di halaman batu, Linlong segera memutar otak untuk menguraikan istilah rune. 15 menit. 15 menit. 30 menit. Waktu berlalu, apa yang membuat Linlong merasa sangat tidak berdaya adalah dia masih tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Berpikir bahwa Yin Yi dan Pangeran Ketiga seharusnya bisa membantu, Linlong mengeluarkan berlian terisak darah. Setelah itu, Yin Yi dan Pangeran Ketiga secara alami mulai merenung dengan serius. Mereka juga tidak dapat menguraikan istilah rune, tetapi beberapa saran mereka membuat mata Linlong berbinar. Dia merasa punya beberapa ide. Benar saja, setelah memikirkan hal ini, Linlong benar-benar memilah istilah rune yang berantakan. Begitu dia memilah istilah rune, Linlong tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan sedikit kejutan di wajahnya. Ini karena dia menemukan bahwa istilah rune sebenarnya memiliki kegunaan yang tidak terduga. Jika dia mengaktifkannya, dia bisa menukar poin kontribusi dengan murid sekte iblis di Gua Iblis Surgawi. Ini adalah hal yang bagus. Begitu dia memastikan hal ini, wajah Linlong tersenyum. Karena istilah rune ini, dia sepenuhnya dapat menggunakan koin iblis untuk menukar poin kontribusi murid sekte iblis di Gua Iblis Surgawi. Satu-satunya hal yang disayangkan adalah istilah rune ini sama dengan istilah rune yang digunakan untuk memasuki level lainnya. Setelah digunakan sekali, tidak ada gunanya. Tapi bagaimanapun juga, itu adalah cara untuk mendapatkan poin kontribusi. Selama para murid bersedia bertukar pikiran dengannya, itu akan jauh lebih baik daripada melakukan misi. Segera, Linlong, yang sedang memikirkan poin kontribusi, langsung menuju ke Gua Iblis Surgawi. Segera, dia tiba di pintu masuk ke tingkat kedua, di mana dia melihat pemuda itu lagi. Berpikir bahwa pemuda itu memiliki persyaratan rune untuk dijual, Linlong bertanya, kakak senior, apakah Anda memiliki persyaratan rune lagi? Bagaimana bisa ada begitu banyak istilah rune? Saya hanya jongkok di sini karena kebiasaan ketika saya lewat, kata pemuda itu sambil tersenyum pahit. Ini adalah mitra dagang potensial, jadi Linlong segera bertanya, kakak senior, apakah Anda memiliki poin kontribusi tambahan? Jika Anda memilikinya, saya bersedia membelinya dengan koin Iblis. Koin Iblis untuk membeli poin kontribusi. Pemuda itu tertegun sejenak sebelum berkata, adik laki-laki, apakah ada yang salah dengan otakmu? Poin kontribusi tidak dapat diperdagangkan sama sekali. Bagaimana kamu bisa membelinya dengan koin Iblis? Kakak senior, saya memperoleh istilah rune hari ini. Melalui istilah rune itu, saya dapat menukar poin kontribusi di Goa Iblis Surgawi, kata Linlong dengan suara rendah. Benar-benar, pemuda itu berkata dengan tidak percaya. Dia tidak percaya karena dia belum pernah melihat istilah rune setelah sekian lama berurusan dengan istilah rune. Itu benar, jika kamu tidak percaya padaku, lihat istilah rune ini, Linlong segera mengeluarkan setengah dari istilah rune. Begitu membaca istilah rune, pemuda itu langsung terkejut karena istilah rune yang dikeluarkan Linlong benar-benar berfungsi sebagai poin kontribusi perdagangan. Adik laki-laki, saya tidak memiliki poin kontribusi tambahan, tetapi jika Anda dapat memberi saya cukup koin Iblis, saya dapat menjualnya kepada Anda, kata pemuda itu. Tentu, Linlong mengangguk. Dia bukanlah seseorang yang kekurangan uang. Keduanya segera melepas label pinggangnya. Label pinggang ini mewakili identitas mereka dan juga merupakan pembawa poin kontribusi mereka. Semua poin kontribusi yang mereka peroleh ditransfer ke label pinggang ini. Setelah mengeluarkan label pinggang, Linlong segera mulai melafalkan istilah rune. Kemudian, dalam radius 10 kaki, mereka dapat mentransfer poin kontribusi di label pinggang mereka ke label pinggang pemuda tersebut. Setelah memberikan cukup koin Iblis kepada pemuda itu, pemuda itu segera mentransfer beberapa poin kontribusinya ke label pinggang Linlong. Melihat poin kontribusi tambahan di ikat pinggangnya, Linlong mengangguk puas. Kemudian, keduanya melepas ikat pinggang mereka. Baiklah, adik muda, ada yang harus kulakukan dan aku akan pergi dulu. Usai transaksi, pemuda itu pergi. Adapun Linlong, dia secara alami pergi mencari mitra transaksi berikutnya. Bagaimanapun, istilah rune ini memiliki batas waktu dan akan kehilangan efeknya setelah jangka waktu tertentu. Dia tidak bisa membuang waktu. Begitu dia bertemu dengan seorang murid, dia segera menghampirinya dan langsung berkata, kakak senior, saya ingin menggunakan koin Iblis untuk membeli poin kontribusi Anda. Setelah mendengar kata-katanya, pemuda itu tentu saja sangat bingung. Lagipula, dia belum pernah melihat hal seperti itu dan berpikir bahwa Linlong hanya mengatakan omong kosong. Ketika dia melihat efek dari istilah rune, dia tentu saja terkejut. Dia tidak memiliki banyak poin kontribusi dan tidak ingin berdagang. Namun, setelah Linlong membuang lebih banyak koin Iblis, dia langsung tergoda dan mulai berdagang. Sama seperti itu, Linlong dengan cepat mendapatkan banyak poin kontribusi. Selama proses ini, kebanyakan orang tidak mau berdagang. Lagipula, poin kontribusi jauh lebih sulit didapat daripada koin Iblis. Namun, ketika Linlong membuang lebih banyak koin Iblis, mereka semua memilih untuk berdagang. Masalah ini dengan cepat menyebar di antara para murid sekte Iblis di Gua Iblis Surgawi dan segera sampai ke telinga para murid sekte Iblis di tim penegah hukum. Alasan mengapa poin kontribusi tidak dapat diperdagangkan adalah karena ketua sekte dan para tetua berharap murid-murid gerbang suci kita dapat memperoleh poin kontribusi dengan kemampuan mereka sendiri. Sekarang, seseorang benar-benar melawan ketua sekte dan berbagai tetua, mencoba mencari cara untuk memperdagangkan poin kontribusi. Betapa beraninya ah! 968 Linlong tidak mengetahui hal ini. Tentu saja, meskipun dia mengetahuinya, dia tidak akan takut karena dia menutupi wajahnya. Tidak ada yang bisa mengenalinya. Pada saat itu, dia menghentikan seorang murid dan hendak menggunakan koin Iblis untuk membeli poin kontribusi murid tersebut. Ketika Linlong melihat wajah muridnya, dia tidak bisa menahan senyum karena orang ini sebenarnya adalah pengikut Yuan Peng. Namun, tidak peduli siapa dia, tidak masalah selama dia bisa menukarkan poin kontribusi. Oleh karena itu, Linlong berkata, Saudaraku, saya punya cara untuk menukar poin kontribusi. Jika Anda ingin menjual poin kontribusi Anda, saya bersedia membelinya dengan koin setan. Adik laki-laki, kamu luar biasa. Mendengar kata-kata Linlong, mata pihak lain langsung melebar. Bukannya aku luar biasa, tapi aku kebetulan mendapatkan istilah rune seperti itu, kata Linlong. Setelah beberapa negosiasi dan menawarkan harga yang memuaskan, pihak lain pun setuju untuk menjual poin kontribusinya. Saat itu, seseorang di sampingnya tiba-tiba berseru, sepertinya orang-orang dari tim penegakan hukum ada di sini. Linlong mendongak, dan memang, ada orang-orang berseragam tim penegakan hukum yang berlari ke arah mereka. Segera, Linlong melarikan diri ke arah lain. Dengan kekuatannya, bagaimana orang-orang dari tim penegakan hukum bisa mengejarnya? Tentu saja, Linlong hanya melakukan tindakan untuk mengusir mereka. Setelah mengejar Linlong untuk waktu yang lama, mereka tentu saja marah karena tidak bisa mengejarnya. Adapun Linlong, setelah melepaskannya, dia pergi mencari penjual potensial. Dia tidak bisa membuang waktu. Di sisi lain, di balai penegakan hukum, ketika penatua penegakan hukum mendengar bahwa seseorang benar-benar berani memperdagangkan poin kontribusi di Gua Setan Langit, dia langsung mengutuk dengan marah. Setelah mengutuk, wajahnya menjadi gelap, dan dia berkata kepada murid penegak hukum yang datang untuk melapor, katakan pada Guohong untuk melacak orang itu. Selama kamu menangkapnya, gerbang suci pasti akan memberimu hadiah yang mahal. Guohong adalah nama pemimpin tim penegakan hukum. Iya, mendengar itu, murid itu langsung gembira. Kemudian, dia buru-buru meninggalkan balai penegakan hukum dan berlari menuju Gua Setan Langit. Adapun penatua penegakan hukum, dia segera pergi mencari Wakil Master Sekte. Ini bukan masalah kecil, jadi dia harus segera melapor ke Wakil Ketua Sekte. Apa, seseorang benar-benar berani memperdagangkan poin kontribusi di Gua Setan Langit? Mendengar itu, Wakil Ketua Sekte tentu saja marah. Beberapa tetua yang datang untuk mencari Wakil Master Sekte juga sangat terkejut hingga mulut mereka terbuka lebar. Bagaimana orang itu menukar poin kontribusi? Tanya Wakil Ketua Sekte yang sudah tenang. Menurut murid itu, itu harus melalui semacam istilah rahasia, jawab penatua penegakan hukum. Akhir-akhir ini sepertinya banyak sekali istilah rahasia seperti ini. Sebelumnya, ada istilah rahasia yang memperbolehkan seseorang untuk langsung masuk ke lantai lain. Sekarang, ada istilah rahasia semacam ini, kata Wakil Master Sekte sambil mengerutkan kening. Mereka bisa mentolerir terminologi rune. Bagaimanapun, terminologi rune bermanfaat bagi murid-murid mereka. Tapi sekarang, mereka tidak bisa menerima persyaratan rahasia seperti itu. Mungkinkah sesuatu terjadi di Gua Iblis Surgawi? Seorang tetua bertanya dengan cemas. Jangan khawatir, kami telah memperhatikan Gua Iblis Surgawi setiap saat, dan kami juga telah berkonsultasi dengan roh formasi Gua Iblis Surgawi. Tidak akan terjadi apa-apa, kata Wakil Master Sekte. Itu bagus. Para tetua di samping menghela nafas lega. Bagaimanapun, Gua Iblis Surgawi sangat penting bagi Sekte Iblis. Mereka tidak ingin terjadi apapun di sana. Penatua Penegakan Hukum, Anda harus menyelidiki masalah ini secara menyeluruh dan menemukan orang itu. Kita tidak bisa membiarkan orang seperti itu melanggar aturan gerbang suci kita. Kemudian, Wakil Ketua Sekte berkata kepada Penatua Penegakan Hukum dengan ekspresi serius. Iya, Penatua Penegakan Hukum segera merespons. Penatua Penegakan Hukum secara alami mengumpulkan murid-murid tim Penegakan Hukum dan meminta mereka untuk datang ke Balai Penegakan Hukum. Setelah para murid tiba di Aula Penegakan Hukum, Penatua Penegakan Hukum segera memberitahu mereka tentang masalah tersebut dan meminta mereka mengirim lebih banyak orang untuk melacak orang yang memperdagangkan poin kontribusi di Gua Iblis Surgawi. Pada akhirnya, Penatua Penegakan Hukum berjalan ke arah orang yang berdiri di depan para murid dan menepuk pundaknya. Ming Cheng, kamu harus lebih memperhatikan masalah ini. Murid bernama Ming Cheng Bermarga Zhao, dan nama lengkapnya adalah Zhao Ming Cheng. Dia adalah kapten tim Penegakan Hukum dan juga murid yang paling dia banggakan. Jangan khawatir, aku pasti akan menangkap orang itu dan membawanya kepadamu. Zhao Ming Cheng segera berkata dengan sangat hati-hati. Bagus, sikap Zhao Ming Cheng membuat Penatua Penegakan Hukum menganggup puas. Kemudian, Zhao Ming Cheng segera memimpin orang-orangnya ke Gua Iblis Surgawi. Mendengar bahwa Zhao Ming Cheng secara pribadi memimpin tim untuk menangkap orang yang memperdagangkan poin kontribusi di Gua Iblis Surgawi, para murid sekte Iblis secara alami mulai membicarakannya. Anak itu dalam masalah. Kakak senior Zhao Ming Cheng adalah ahli luar biasa di gerbang suci kita. Saya mendengar bahwa kekuatan kakak senior Zhao Ming Cheng baru-baru ini meningkat pesat. Tampaknya dia hanya berada di urutan kedua setelah kakak senior Yan Xin, kakak senior Jing Xuan, kakak senior Du, dan yang lainnya. Saya tidak tahu tentang itu. Singkatnya, orang yang memperdagangkan poin kontribusi sedang dalam masalah. Saya menukar poin kontribusi dengan orang itu dan menemukan bahwa kekuatannya tidak terlalu bagus. Jika tidak ada begitu banyak orang di sekitar, saya akan merampoknya. Cek-cek, dengan kekuatanmu, kamu sebenarnya memiliki pemikiran seperti itu. Sepertinya kekuatan anak itu tidak terlalu bagus. Sepertinya dia pasti akan menderita di bawah tangan kakak senior Zhao Ming Cheng. Diskusi seperti itu secara alami menyebar ke telinga Lin Long dengan sangat cepat. Lin Long tentu saja tidak khawatir. Itu bukan hanya karena kekuatannya, tapi juga karena batas waktu jangka waktu Rune sudah habis. Dia tidak bisa lagi memperdagangkan poin kontribusi sekarang. Karena dia tidak bisa memperdagangkan poin kontribusi, Lin Long secara alami memikirkan cara mendapatkan istilah Rune seperti itu lagi. Adapun istilah Rune yang bisa langsung masuk ke lapisan lain, secara alami itu sesuai dengan rencananya. Namun, sepertinya itu semua bergantung pada takdir. Untungnya, dia memperdagangkan banyak poin kontribusi, yang cukup untuk dia sia-siakan di Gua Iblis Surgawi. Dengan poin kontribusi yang begitu banyak, dia langsung menemui kakak senior yang mengelola Gua Iblis Surgawi untuk membeli kartu ganda. Kartu ganda ini memungkinkan dia untuk tinggal di Gua Iblis Surgawi dua kali lipat. Tentu saja, dia menggunakan poin kontribusi untuk membeli kartu ganda tersebut. Setelah itu, Lin Long memasuki lapisan kedua dan mulai berburu roh jahat. Setelah membunuh sepanjang jalan dan menghabiskan banyak waktu, dia sekali lagi sampai di lapisan keempat. Dia bertahan di lapisan keempat begitu lama, tapi dia tidak menemukan banyak istilah Rune yang berguna. Akan lebih baik jika melanjutkan ke lapisan kelima. Dengan pemikiran itu, Lin Long langsung berjalan ke pintu masuk lapisan kelima. Sepanjang jalan, secara alami ada banyak roh jahat yang menghalangi jalannya. Untungnya, teknik Iblis Lin Long sekarang sangat kuat, dan roh-roh jahat ini tidak menghalanginya sama sekali. 969 Dengan itu, Lin Long mulai memburu roh jahat di tingkat kelima. Namun, yang membuatnya tertekan adalah di waktu berikutnya, dia tidak mendapatkan apapun selain kristal roh jahat. Namun, saat dia hendak bersiap, dia tiba-tiba melihat komandan kelas satu di Gua Batu di depan. Memikirkan istilah rune yang diberikan oleh komandan kelas satu, Lin Long mau tidak mau memiliki ekspektasi terhadap komandan kelas satu. Komandan kelas satu hanya diikuti oleh Jenderal Pedang Iblis dan beberapa prajurit iblis kelas dua, jadi Lin Long tidak takut tidak bisa membunuh komandan kelas satu. Namun, saat dia hendak memanggil komandan kelas satu, cahaya hitam menyala di sampingnya dan tujuh atau delapan orang muncul. Melihat tujuh atau delapan orang, Lin Long tidak bisa tidak terlihat terkejut. Mereka sebenarnya adalah orang-orang dari Stone Kourtyar. Salah satunya adalah Sufei, dan yang lainnya adalah Morong. Saudara Mudalin, mengapa kamu ada di sini? Sufei tidak bisa tidak terkejut ketika dia melihat Lin Long. Yang lain juga memandangnya dengan keheranan yang tak tertandingi. Lagipula, sangat sulit untuk mencapai level kelima sendirian. Lin Long tahu bahwa orang-orang ini seharusnya mencapai tingkat kelima secara langsung melalui istilah rune. Segera, dia berpura-pura bingung dan berkata, saya tidak sengaja mendapatkan istilah rune tadi, dan dengan pemikiran biasa, saya naik ke level kelima. Saya juga tidak tahu kenapa. Saya tidak tahu apakah kakak senior juga datang karena istilah rune. Adik laki-laki, istilah rune yang bisa langsung berteleportasi ke tingkat tertentu tiba-tiba muncul di Gua Iblis Surgawi baru-baru ini. Beberapa orang bahkan menggunakannya untuk menukar koin iblis. Kami juga datang ke sini karena kami mendapatkan istilah rune seperti itu, Sufei dikatakan. Istilah rune ini sangat langka dan sangat mahal. Kami semua enggan menggunakannya. Belakangan, kakak senior Sufei berpikir bahwa karena banyak dari kami yang datang ke sini, kami pasti tidak akan dirugikan, jadi kami menggunakannya, jawab morong. Saudara Mudalin, kamu benar-benar dalam posisi yang dirugikan. Kamu masuk sendirian, dan tidak mungkin kamu bisa membunuh roh jahat manapun pada level ini. Terkadang, jika kamu bertemu dengan roh jahat dalam jumlah yang kuat atau besar, kamu akan langsung diusir dari Gua Setan Surgawi. Istilah rune akan sia-sia, kata seseorang. Saat mereka berbicara, roh-roh jahat di gua di depan mereka merasakan kehadiran mereka dan segera bergegas mendekat. Sufei dan yang lainnya memiliki banyak orang. Bahkan ada marsial overload peringkat 1, jadi mereka tidak khawatir dengan roh jahat yang menyerbu. Namun, wajah mereka dengan cepat berubah menjadi jelek karena mereka menemukan ada komandan kelas 1 di antara roh-roh jahat yang bergegas mendekat. Bagi para marsial lord, komandan peringkat pertama bisa dikatakan sebagai eksistensi yang tak terkalahkan. Jadi, selain dua marsial overload peringkat pertama, yang lain semuanya mengungkapkan ekspresi terkejut. Haruskah kita melarikan diri? Seseorang bahkan berkata dengan panik. Jangan panik, kami berdua akan menahan komandan kelas 1 ini sementara kalian semua menghadapi roh jahat lainnya. Setelah menangani mereka dengan cepat, kita bisa menangani komandan kelas 1 ini. Kita akan mampu untuk membunuhnya, kata salah satu dari dua prajurit Rilem LV-1 Marsial Overload. Ki hantu yang terkandung dalam batu kristal dua warna dari komandan kelas 1 bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan roh jahat di lantai pertama hingga lantai 4. Mata seniman bela diri Rilem LV-1 Marsial Overload lainnya berbinar. Sangat sulit untuk bertemu dengan komandan kelas 1. Sekarang setelah mereka bertemu dengan seseorang pada level seperti itu dan memiliki kesempatan untuk membunuhnya, orang tersebut secara alami sangat gembira. Mendengar perkataan keduanya, yang lain menjadi tenang. Mereka segera mengaktifkan teknik iblis mereka dan menyerang roh jahat selain komandan kelas 1. Adapun Linlong, dia juga berbaur dengan yang lain untuk menghadapi roh jahat selain komandan kelas 1. Setelah satu putaran pembunuhan, selain komandan kelas 1, roh-roh jahat lainnya terbunuh. Pada saat itu, dua Marsial Overload peringkat 1 yang bertarung melawan komandan kelas 1 merasa sulit untuk bertahan. Tingkatan alam mereka lebih rendah dari komandan kelas 1 dan mereka tidak memiliki teknik iblis atau api roh yang kuat. Tentu saja, mereka berada dalam posisi yang tidak menguntungkan ketika bertarung melawan komandan kelas 1. Cepat, datang dan bantu. Melihat mereka dengan tangan kosong, orang yang memiliki ekspresi gembira berteriak dengan cemas. Sufei dan yang lainnya segera bergegas membantu. Dengan begitu banyak orang yang menyerang komandan kelas 1, itu bukanlah tandingan mereka. Segera, situasinya menjadi sulit. Saat Sufei dan yang lainnya mengira komandan kelas 1 akan mati di bawah tangan mereka, sebenarnya ada beberapa roh jahat bergegas ke arah mereka dari gua di depan. Roh-roh jahat ini semuanya adalah tentara iblis kelas 2, jadi tentu saja mereka tidak takut. Namun, ada murid sekte iblis lainnya yang mengikuti prajurit iblis kelas 2 dan bergegas masuk ke dalam gua. Ada tujuh atau delapan murid sekte iblis ini. Ketika mereka melihat komandan kelas 1 dipaksa mundur oleh Sufei dan yang lainnya, mata mereka tidak bisa menahan untuk tidak berbinar. He he, Suster Junior Sufei, aku lihat kalian semua lelah dan tidak punya cara untuk menghadapi komandan kelas 1 ini. Jadi, mari kita hadapi komandan kelas 1 ini, orang yang merupakan pemimpin kelompok itu dikatakan. Kemudian, dia langsung menyerang komandan kelas 1 dengan telapak tangannya. Di bawah isyaratnya, orang-orang yang mengikutinya juga bergabung dalam pertempuran. Mereka tidak sekadar ikut berperang. Sebaliknya, mereka diam-diam menggunakan kekuatan telapak tangan untuk memisahkan Sufei dan yang lainnya, memungkinkan beberapa orang Sufei untuk langsung melarikan diri dari jangkauan serangan komandan kelas 1. Selain itu, mereka harus memisahkan beberapa orang untuk menghadapi roh jahat yang menyerbu masuk. Sufei dan yang lainnya tidak punya cara untuk merebut komandan kelas 1. Segera, komandan kelas 1 dikelilingi oleh orang-orang yang tiba-tiba menyerbu masuk. Sufei dan yang lainnya tidak memiliki kesempatan sama sekali. Kakak senior siang, kamu terlalu tidak tahu malu. Komandan kelas 1 ini jelas milik kita, mengapa kamu merebutnya? Sufei tidak bisa menahan diri untuk berkata dengan marah ketika dia melihat orang-orang ini. Saudari junior Sufei, kami datang hanya untuk membantumu karena kami melihat kamu dalam bahaya. Bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Kakak senior siang berkata tanpa malu-malu. Itu benar. Jika kakak senior siang tidak ikut campur sekarang, kakak muda Sufei, aku khawatir kamu akan terluka oleh komandan kelas 1 ini. Kakak senior siang hanya bersikap protektif terhadap kaum hawa. Kakak muda Sufei, kamu salah jika membuat tuduhan palsu. Orang lain di seberang juga menyuarakan persetujuan mereka. Kamu, sikap tidak tahu malu orang-orang ini membuat Sufei sangat marah sehingga dia tidak dapat berbicara. Adapun dua orang terkuat di pihak mereka, mereka hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat kakak senior siang dan yang lainnya mengepung komandan kelas 1. Pihak lain jelas lebih kuat dari mereka, jadi mereka tidak berani menyerang sama sekali. Hahaha. Melihat ekspresi tak berdaya mereka, kakak senior siang dan yang lainnya tertawa lebih bangga. Terlalu tak tahu malu, morong sangat marah hingga dia mengepalkan tangannya erat-erat. Lin Long tiba-tiba berkata, karena mereka sangat tidak tahu malu, mengapa kita tidak memanfaatkan waktu ketika mereka berhadapan dengan komandan kelas 1 untuk melancarkan serangan diam-diam terhadap mereka. Adik Lin, kecilkan suaramu. Jangan biarkan mereka mendengarmu. Saudara muda Lin, kamu mungkin tidak mengetahui hal ini, tetapi saudara senior siang adalah saudara junior dari saudara senior Wu Xin. Dia juga memiliki hubungan yang sangat baik dengan saudara senior Wu. Jika kita memulai konflik dengan mereka sekarang, Wu Xin pasti akan datang mencari untuk masalah. Dua orang di samping Lin Long buru-buru berkata begitu dia selesai berbicara. Benar, kakak senior siang memiliki hubungan yang sangat baik dengan kakak senior Wu, kata Sufei dengan ekspresi jelek. Oh, Lin Long menganggup dan tidak mengatakan apapun lagi. Lalu, dia diam-diam bergerak mundur. Pada saat ini, pandangan semua orang terfokus ke depan, jadi tidak ada yang memperhatikan apa yang sedang dilakukan Lin Long. Setelah diam-diam keluar dari gua, Lin Long tiba di salah satu gua di depan. Matanya berbinar ketika dia melihat sebenarnya ada beberapa jenderal berjubah di dalam. Dia segera memancing roh-roh jahat tersebut menuju gua tempat Sufei dan yang lainnya berada. Begitu dia memasuki gua, Lin Long secara alami bergegas menuju kakak senior siang dan yang lainnya. Tindakan ini secara alami menyebabkan roh-roh jahat yang mengikutinya juga bergegas mendekat. Kakak senior siang dan yang lainnya sedang asyik berurusan dengan komandan kelas satu ketika mereka tiba-tiba melihat sekelompok roh jahat bergegas mendekat. Bahkan ada beberapa jenderal berjubah di antara mereka. Tentu saja, mereka melompat ketakutan. Mereka segera melompat ke samping. Kakak senior siang tentu saja ingin melompat ke samping juga. Namun, yang membuatnya sangat tertekan adalah Lin Long, yang menyerbu masuk bersama roh-roh jahat ini, berpura-pura menerkam ke depan dan kemudian menendangnya tanpa meninggalkan jejak. Kakak senior siang tidak menyangka Lin Long tiba-tiba melakukan tindakan seperti itu. Karena lengah, dia ditendang ke tanah oleh Lin Long dan terjatuh tertelungkup. Kejatuhannya menyebabkan dia mendapat masalah. Komandan kelas satu yang telah dikepung sebelumnya segera menebaskan pedangnya ke arahnya. Untungnya, dua orang di sampingnya bertindak tepat waktu untuk menyelamatkannya. Kalau tidak, dia pasti sudah dipenggal oleh komandan kelas satu. Dia bisa terhindar dari kematian, tapi dia tidak bisa lepas dari hukuman. Meskipun komandan kelas satu tidak memotong otaknya, ia masih memotong salah satu lengannya. Kakak senior siang segera pingsan karena kesakitan. Sufei dan yang lainnya diam-diam bertepuk tangan. Namun, ada begitu banyak roh jahat di dalam gua sehingga mereka secara alami tidak bisa hanya berdiam diri dan menonton. Oleh karena itu, mereka semua bergerak. Kali ini, karena hampir semua roh jahat yang dibawa Lin Long terpikat ke kelompok kakak senior siang, komandan kelas satu sekali lagi dikelilingi oleh Sufei dan yang lainnya. Terlebih lagi, karena kakak senior siang terluka, kelompok kakak senior siang tidak berani mengambil tindakan untuk merebut komandan kelas satu. Komandan kelas satu sudah lama kehilangan kekuatan bertarungnya. Jika Lin Long tidak tiba-tiba memikat sekelompok roh jahat, mereka pasti sudah lama dikalahkan oleh kakak senior siang dan yang lainnya. Oleh karena itu, dalam waktu singkat, komandan kelas satu dibunuh oleh Sufei dan yang lainnya. Segera setelah mati, kristal dua warna jatuh ke tanah. Selain itu, beberapa istilah rune muncul di udara. Istilah rune ini lebih menarik bagi Lin Long daripada kristal dua warna. Oleh karena itu, Lin Long bahkan tidak melihat kristal dua warna itu. Sebaliknya, dia menatap istilah-istilah rune dan menggunakan kehendak ilahi yang kuat untuk menghafalnya dalam pikirannya. Begitu kristal dua warna itu jatuh ke tanah, Morong segera melangkah maju dan meraihnya. Saat ini, kelompok kakak senior siang hanya bisa menatap tanpa daya. Setelah menghabiskan banyak usaha, mereka akhirnya membunuh roh jahat yang dibujuk Lin Long. Pada saat ini, kakak senior siang, yang sudah sadar kembali, segera memelototi Lin Long dan berkata, Bocah. Kamu benar-benar berani dengan sengaja menyakitiku. 970. Kakak senior siang, kamu salah paham. Bagaimana aku berani menyakitimu? Aku memang panik sekarang dan tersandung, kata Lin Long sambil tersenyum tipis. Benar, kakak senior siang. Kakak mudalin benar-benar panik dan tersandung. Saudara mudalin adalah orang yang sangat baik. Mengapa dia menyakiti kakak laki-lakinya sendiri? Saat kata-kata Lin Long memudar, beberapa orang di pihak Sufei segera menyuarakan persetujuan mereka. Meskipun mereka tahu bahwa Lin Long melakukan ini dengan sengaja, mereka tentu saja harus mendukung Lin Long di hadapan kakak senior yang tidak tahu malu. Baik sekali, kamu melakukannya dengan sengaja, kakak senior siang berkata dengan marah. Huh, kakak senior siang, kamu salah. Kakak mudalin benar-benar tidak melakukannya dengan sengaja, kata Morong. Aku tidak peduli apakah kamu melakukannya dengan sengaja atau tidak. Bagaimanapun, ini salahmu. Jadi, kamu harus berlutut dan meminta maaf padaku sekarang. Kakak senior siang berteriak. Hanya minta maaf dan hanya itu. Setidaknya potong lengannya. Seseorang dari pihak kakak siang berkata dengan keras. Ya, potong lengannya. Kakak senior siang berkata dengan ekspresi galak. Saudara senior siang, lenganmu jelas-jelas dipotong oleh komandan kelas satu itu. Mengapa kamu menyalahkanku? Ini tidak benar, kata Lin Long perlahan. Nak, aku tidak mau repot-repot berbicara omong kosong denganmu. Apakah kamu akan meminta maaf atau tidak? Apakah kamu akan memotong lenganmu sendiri atau tidak? Kakak senior siang berkata dengan dingin. Aku tidak cukup bodoh untuk bertarung dengan tanganku sendiri. Lin Long tersenyum. Kalau begitu aku harus melakukannya sendiri. Dengan itu, kakak senior siang berdiri. Orang-orangnya segera berdiri di belakangnya, siap menyerang Lin Long. Kakak senior siang, jika kamu ingin menyentuh kakak muda Lin, kamu harus melewatiku terlebih dahulu. Saat ini, Morong berdiri di depan Lin Long. Kamu harus melewatiku dulu. Sufei juga berdiri dan menatap dingin ke arah kakak senior siang. Pada saat ini, orang-orang yang tersisa juga berdiri di belakang Lin Long, siap bertarung sampai mati dengan kakak senior siang dan yang lainnya. Melihat ini, kakak senior siang tahu bahwa dia dan yang lainnya pasti tidak akan bisa menyentuh Lin Long hari ini. Berpikir bahwa dia sudah terluka, tidak baik baginya untuk tinggal di sini terlalu lama, dia berkata dengan keras, baiklah, saya akan mengingat apa yang terjadi hari ini. Suatu hari, saya, siang Zenghui, pasti akan memotongnya. Salah satu lenganmu, ayo pergi. Pada saat itu, sekelompok orang melafalkan istilah simbol rahasia untuk pergi dengan enggan dan meninggalkan gua setan surgawi. Terima kasih semuanya, kata Lin Long sambil tersenyum sambil menatap Sufei dan yang lainnya. Saudara Mudalin, untuk apa kamu berterima kasih padaku? Jika bukan karena kamu, komandan kelas satu kita pasti akan direnggut oleh mereka. Itu benar. Jika saudara Mudalin tidak mempertaruhkan nyawamu untuk memikat roh-roh jahat ini dan mengambil risiko menyinggung siang Zenghui dengan menendangnya, komandan peringkat satu ini tidak akan menjadi milik kita. Sufei dan yang lainnya berkata berturut-turut. Bagaimana cara kita membagi kristal dua warna? Setelah mengucapkan terima kasih, seseorang mengungkit masalah ini. Mari kita lihat siapa yang paling membutuhkannya. Siapapun yang mengambilnya akan memberikan sejumlah koin ajaib kepada yang lain. Dengan begitu, ini akan adil bagi semua orang, saran seseorang. Kata-kata ini disetujui dengan suara bulat oleh semua orang. Pada akhirnya, kristal dua warna itu diambil oleh seorang murid yang ingin naik level. Setelah mengeluarkannya, dia memberikan koin ajaib yang cukup kepada semua orang. Pihak lain juga memberi Linlong beberapa koin ajaib. Linlong secara alami tidak peduli dengan koin ajaib seperti itu, tapi dia juga tidak ingin menjadi istimewa, jadi dia secara alami menerimanya. Selanjutnya, sekelompok orang terus berburu roh jahat di tingkat kelima. Ketika waktunya tepat, mereka akan meninggalkan gua iblis surgawi bersama-sama. Setelah meninggalkan gua iblis surgawi, Linlong secara alami mempelajari istilah rahasia yang baru saja dia hafal. Di tempat kejadian tadi, beberapa orang juga telah menghafal istilah-istilah rahasia tersebut. Namun, Linlong tahu bahwa dengan kekuatan mereka, mereka tidak akan bisa mengetahuinya sama sekali. Setelah menghabiskan beberapa waktu, Linlong memilah istilah-istilah rahasia ini. Begitu dia memahami penggunaan istilah rahasia ini, sedikit kejutan segera muncul di wajahnya. Ini karena istilah rahasia ini sebenarnya mengarah langsung ke tingkat ketujuh. Sejauh yang diketahui Linlong, tingkat ketujuh sangat berbahaya, dan tidak ada yang lebih dari roh jahat tingkat komandan di sana. Namun, dibandingkan dengan roh jahat tingkat komandan tingkat satu yang dia temui di tingkat kelima, pasti akan ada lebih banyak roh jahat tingkat komandan di tingkat ketujuh. Begitu dia dikelilingi oleh sejumlah besar roh jahat, itu akan merepotkan. Namun, setelah memikirkannya, Linlong masih memutuskan untuk memasuki level ketujuh untuk melihatnya. Lagi pula, jika dia ingin memasuki menara tingkat kedua di tebing, dia masih harus membunuh lima roh jahat tingkat komandan tingkat dua. Setelah beristirahat sebentar, Linlong memasuki gua iblis surgawi lagi. Setelah memasuki gua setan surgawi, dia merasa situasi di gua setan surgawi sekarang berbeda. Pasalnya, orang-orang dari tim penegak hukum lebih rajin dari sebelumnya, dan jumlah orangnya juga lebih banyak. Linlong berpikir pada dirinya sendiri bahwa itu seharusnya karena istilah rahasia yang dapat ditukar dengan poin kontribusi yang menyebabkan masalah. Ketika sampai di pintu masuk tingkat pertama ke tingkat kedua, Linlong tidak melihat pemuda yang sering berdagang sebelumnya. Sebaliknya, dia melihat seorang pemuda yang baru sekali berdagang. Kakak senior, apakah kamu punya istilah rahasia untuk dijual? Linlong bertanya langsung. Jangan sebutkan itu. Aku tidak melihat istilah rahasia apapun setelah menjualnya dua kali sebelumnya, kata pihak lain tanpa daya. Kemudian, dia menambahkan, kalaupun saya menjualnya, saya tidak akan berani menjualnya. Lihat, ada beberapa orang dari tim penegak hukum di sekitar sini. Saat dia berbicara, dia menunjuk ke beberapa orang berseragam tim penegak hukum di sekitarnya. Kalau begitu, kakak senior, apa yang kamu lakukan di sini? Linlong mau tidak mau bertanya. Saya ingin melihat apakah saya dapat membeli beberapa istilah rahasia dari seseorang. Apakah Anda punya? Kata pihak lain. Tentu saja tidak. Setelah mengatakan itu, Linlong mengabaikan pihak lain dan langsung berjalan menuju pintu masuk. Setelah meninggalkan platform keselamatan di tingkat kedua, dia menemukan tempat terpencil dan diam-diam melafalkan istilah rahasia untuk memasuki tingkat ketujuh. Setelah kilatan cahaya hitam, dia muncul di sebuah gua batu. Gua batu ini jelas lebih gelap. Tidak hanya itu, aura iblis dan aura pembunuh di tingkat yang lebih tinggi juga tidak ada bandingannya. Saat dia berpikir, sebuah suara terdengar di depannya. Kemudian, roh jahat yang tinggi masuk. Roh jahat ini jelas lebih besar dari seorang komandan kelas 1. Ia juga mengenakan jubah dan kerudung. Perbedaannya adalah ia tidak memiliki pedang iblis di punggungnya, melainkan pedang iblis. Menurut informasi yang dia peroleh sebelumnya, Linlong tahu bahwa ini adalah komandan kelas 2. Setelah menggunakan kehendak ilahi untuk menjelajahi lingkungan sekitar, Linlong segera menghela nafas lega karena tidak ada roh jahat di sekitarnya. Dengan cara ini, dengan kekuatannya, dia bisa sepenuhnya menghadapi komandan kelas 2 ini. Seorang komandan kelas 2 setara dengan seorang seniman bela diri di alam Marsial Overload tingkat 6. Meskipun ranah Linlong lebih rendah darinya, dia masih memiliki kemampuan untuk membunuhnya. Tentu saja, dalam prosesnya, dia pasti harus membayar harganya. Melihat Linlong, komandan kelas 2 tidak langsung menyerang. Sebaliknya, ia mengatakan sesuatu. Linlong tentu saja tidak mengerti. Karena dia takut penundaan yang lama akan menimbulkan masalah, dia langsung mengaktifkan teknik iblis dan api rohnya. Segera, aura iblis di tubuhnya segera berubah menjadi pedang iblis. Kemudian, dengan api merah dan cahaya hitam yang aneh, ia menebas ke arah komandan kelas 2. Pada saat ini, komandan kelas 2 telah mengeluarkan pedang iblis di punggungnya dan menebas Linlong. Bang! Pedang itu menebas, dan kedua sosok itu mundur dengan cepat. Sepertinya hasil imbang. Melihat bahwa Linlong sebenarnya setara dengan itu, komandan kelas 2 berteriak keras dan menebas Linlong lagi. Linlong segera membalas dengan tebasan. Dengan bunyi gedebuk, dia mundur dengan cepat lagi. Itu masih seri. Ini tidak dapat dilanjutkan. Linlong tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening saat memikirkan hal ini. Meskipun tidak ada roh jahat di sekitar sekarang, sulit untuk mengatakan bahwa tidak ada roh jahat yang akan datang kemudian. Jika roh jahat yang kuat datang mengelilinginya saat dia melawan komandan level 2, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah melarikan diri dalam kekalahan. Saat dia sedang berpikir, komandan kelas 2 menebasnya lagi. Melihat aura iblis yang melonjak, wajah Linlong menjadi dingin dan dia juga menebas dengan pedangnya. Namun, kali ini, pedang iblis miliknya tidak bertemu dengan pedang iblis milik komandan kelas 2. Sebaliknya, pedang itu menebas secara diagonal ke dada kiri komandan kelas 2. Dia ingin membunuh roh jahat ini melalui metode yang saling merusak. Ini tentu saja karena teknik tubuhnya. Kalau tidak, dia tidak akan berani menggunakan metode seperti itu. Melihat Linlong benar-benar menggunakan metode seperti itu, roh jahat di depannya jelas tercengang. Namun, lintasan pedang iblisnya tidak berubah sama sekali. Dentang. Dengan suara keras, pedang setan komandan kelas 2 langsung menebas Linlong dan mengirimnya terbang. Untuk sesaat, telinga Linlong berdengung, dan tubuhnya terasa seperti akan terkoyak. Bahkan dengan teknik tubuh, serangan semacam ini tak tertahankan. Untungnya, sisa kekuatan pedang iblisnya mengimbangi sebagian besar serangan lawan. Kalau tidak, dia akan lebih menderita lagi. Setelah Linlong dikirim terbang, komandan kelas 2 juga tidak memiliki keuntungan. Aura iblis di tubuhnya bergetar terus-menerus seolah-olah akan menghilang kapan saja. Namun, keadaannya dengan cepat menjadi stabil. Pada saat ini, Linlong menahan rasa sakit dan sekali lagi mendekat. Pedang iblis di tangannya sekali lagi berubah menjadi cahaya hitam dan menebas komandan kelas 2. Komandan kelas 2 buru-buru mengayunkan pedangnya untuk menghadapi serangan itu. Namun, pada saat ini, lintasan pedang iblis Linlong tiba-tiba berubah. Ia menghindari pedang iblis komandan kelas 2 dan menebas tubuh komandan kelas 2 secara diagonal. Sekali lagi, ini adalah metode saling menghancurkan. Dentang. Dengan suara keras lainnya, pedang setan komandan kelas 2 sekali lagi menebas tubuh Linlong. Linlong dikirim terbang lagi. Kali ini, bahkan lebih tak tertahankan dari sebelumnya. Namun, kekuatan teknik tubuh memungkinkan Linlong pulih dengan cepat. Mendongak, Linlong sangat gembira melihat telapak tangan kiri komandan kelas 2 benar-benar telah dipotong. Tak hanya itu, ada juga retakan di bagian dada kirinya. Sepertinya jika dia bisa melakukan ini beberapa kali lagi, komandan kelas 2 ini akan mati. Linlong menghitung dalam hatinya. Benar saja, jika dia bisa melakukan ini beberapa kali lagi, roh jahat ini tidak lagi memiliki kekuatan tempur yang tersisa. Saat dia berpikir untuk menjatuhkan pihak lain sekaligus, roh jahat itu tiba-tiba mengeluarkan suara aneh. Setelah suara ini, roh jahat tidak jauh dari situ mengeluarkan suara yang sama. Jelas sekali bahwa roh jahat ini mengirimkan sinyal bahaya kepada teman-temannya. Linlong tahu bahwa dia harus membunuh roh jahat ini sebelum roh jahat lainnya datang. Kalau tidak, semua usaha yang dia keluarkan akan sia-sia. Waktunya sangat sempit, jadi meskipun tubuhnya sangat kesakitan, Linlong mengertakkan gigi dan sekali lagi mengaktifkan teknik iblisnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.